Nah, kalau Bapak-Ibu belum punya akun Tokopedia tapi sudah punya akun Facebook atau Google, Bapak-Ibu bisa langsung masuk dengan mengklik tombol Facebook di sini. Misalnya kalau saya klik yang Facebook ya. Ini nanti akan muncul halaman untuk kita mendaftar melalui Facebook. Jadi, akun Facebook kita anggapnya itu dihubungkan ke Tokopedia. Kita juga bisa mendaftar dengan bantuan dengan melalui Google, itu juga bisa. Atau kalau kita ingin mendaftar manual, kita bisa menggunakan nomor handphone kita ataupun email. Nah, di sini mungkin kalau dari saya tidak bisa mendaftar ulang karena saya sudah punya akun Tokopedia. Jadi, mungkin bisa dicoba untuk Bapak-Ibu yang belum memiliki akun Tokopedia. Ada yang mungkin mau, ada yang belum punya akun Tokopedia, bisa mencoba mendaftar dulu mungkin. Jadi, kita tunggu biar bareng. Kalau yang sudah punya akun belanja, it's okay. Karena akunnya sama untuk belanja dan untuk berjualan. Tapi kalau mau buat akun baru pun tidak masalah. Kalau saya kecepatan, nanti Bapak-Ibu tolong di-info saja ya. Takutnya nanti terlalu kasihkan langsung cepat-cepat, akhirnya ada yang ketinggalan. Oke, jadi karena tidak ada yang merespon untuk pendaftaran, berarti saya anggap sudah ada akun Tokopedia semua. Nah, jadi di sini mungkin kita coba masuk dengan akun Tokopedia masing-masing. Bapak-Ibu bisa klik masuk di sini untuk nanti kita masuk ke dalam akun Tokopedia kita. Nah, ini saya menggunakan akun saya juga yang untuk belanja. Kebetulan saya memang memisahkan akun saya untuk belanja dan untuk berjualan. Kalau mungkin Bapak-Ibu belum pernah menggunakan akunnya di komputer yang sedang digunakan. Dan Bapak-Ibu, biasanya ketika tadi setelah memasukkan password, akan diminta OTP, one-time password, untuk masuk ke dalam Tokopedia. Ya, OTP ini dikirimkan ke handphone. Tapi kalau Bapak-Ibu sudah sering mengaksesnya dan di browsernya, biasanya bisa langsung masuk ke dalam halaman utama Tokopedia ini setelah login. Silakan nanti dicoba dulu Bapak-Ibu untuk login. Terima kasih telah menonton! Sudah masuk semua ya, Bapak-Ibu ya? Sudah masuk semua ya, Bapak-Ibu ya? Sebentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Oke, penjual ada tingkatannya, jadi penjual biasa atau regular, lalu ada power merchant, dan yang terakhir adalah official store. Nah, kalau official store memang tidak boleh menjual barang bekas, tapi kalau power merchant dan penjual regular masih diperbolehkan. Kebetulan memang saya juga ada akun berjualan dan memang saya menghandle sampai official store. Jadi, ini yang saya gunakan adalah akun saya untuk belanja-belanja dan juga jual barang bekas. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin membuka toko, itu banyak pilihannya. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan web Tokopedia ini, ataupun apps Tokopedia. Kalau di apps Tokopedia, ini saya ada buka untuk perdoman untuk perjualan di Tokopedia. Jadi, memang untuk apps di Tokopedia, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan. Apps Tokopedia itu ada di Android dan ada di iOS. Kalau di Android, itu ada dua apps, Bapak Ibu. Jadi, apps Tokopedia biasa dan apps Tokopedia seller atau top seller. Nah, kalau Bapak Ibu pertama kali membuka toko, itu bisa menggunakan apps Tokopedia yang regular. Karena app satu lagi yang untuk seller, itu khusus untuk account yang sudah punya toko. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin tokonya, baru nanti bisa menggunakan apps untuk seller. Nah, di sini, sebentar ya. Nah, mungkin kalau di saya, di sini karena sudah ada tokonya, jadi saya tidak bisa buat toko baru. Tapi, biasanya kalau account Bapak Ibu belum ada tokonya, Tokonya, biasanya di sini akan ada pilihan untuk membuat toko. Nah, itu sebenarnya modelnya sama seperti waktu kita mendaftar. Jadi, anggapannya kita menggunakan account yang sama, tapi untuk daftar ulang, nah di sini daftar ulangnya sebagai toko untuk perjualan. Tapi, tenang saja, walaupun Bapak Ibu mendaftar sebagai toko, account Bapak Ibu tetap bisa digunakan untuk belanja. Jadi, tidak usah pusing, masalah untuk belanja-belanja. Hanya memang saya sarankan, berdasarkan pengalaman saya, kalau Bapak Ibu ingin berjualan, yang benar-benar seriusi berjualan di online, lebih baik sih bikin account baru yang memang untuk jualan. Jadi, enggak campur aduk untuk belanja dan berjualan. Jadi, yang lebih baik dipisah, yang mana buat belanja, yang mana untuk berjualan. Karena kadang-kadang, nah itu nanti malah kadang ketukar-tukar, kalau nanti ada chat dari pembeli, ataupun kita belanja, kita chat ke penjualan, nah, malah jadi akan ketukar-tukar kalau kita menggabungkan di satu account. Jadi, sarankan saya sih dipisah. Nah, jadi kalau kita membuka toko di Tokopedia, nah ini ada sebenarnya kalau Bapak Ibu search di Google, ini cukup banyak buka toko di web Tokopedia, ataupun dari langsung di Tokopedia-nya, itu akan selalu ada panduan. Nah, sebenarnya sekarang Tokopedia ini malah mendorong buka tokonya lewat app saja katanya. Jadi, saya tadi sempat cari-cari lewat webnya, malah kayaknya mereka sudah enggak buat lagi, mereka mendorong semuanya dibuka lewat app saja, lewat handphone saja biar lebih cepat. di sini ada video-video-nya. Nah, sebenarnya sama. Jadi, ketika kita membuka toko di Tokopedia, nah ini contohnya ini apps untuk Tokopedia regular nih. Karena kalau yang untuk seller, dia akan tulisannya Tokopedia seller. Jadi, Bapak Ibu, kalau pertama kali buka toko, silakan menggunakan apps ini. Nah, nanti kita untuk, ini kan kalau sudah mendaftar seperti biasa, dan nanti di sini ada pilihan untuk melakukan pembukaan toko. Ya, ini kalau di apps nih. Tapi di web juga sama. Jadi, Bapak Ibu bisa sambil mencoba untuk melakukan pembukaan toko. Nah, buka toko di Tokopedia itu gratis, Bapak Ibu. Jadi, tidak ada biaya apapun. Jadi, di apps-nya ataupun di website ini, akan ada pilihan untuk melakukan pembukaan toko. Nah, ketika membuka toko, nah nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih nama toko. Memilih nama toko. Ini kalau Bapak Ibu sekarang sambil mencoba di web ataupun di apps, ini akan sama nih. Pertama, kita akan disuruh memilih nama toko-nya. Nah, nama toko di sini, pilihlah nama toko yang unik. Jadi, pilihlah nama toko yang unik, tapi profesional, Bapak Ibu. Jadi, istilahnya itu tunjukkan bahwa kita ini serius berjualan. Gunakan nama toko yang profesional. Satu lagi di sini, kalau nama toko Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan sebelumnya, di Tokopedia, berarti Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nama toko yang sama. Jadi, kalau contoh di sini kan Sampurna. Kalau ternyata ada toko Sampurna sebelumnya yang sudah daftar, berarti Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nama Sampurna. Paling nanti ditambahkan Sampurna 20 atau Sampurna 2020, it's okay. Jadi, yang penting berbeda dengan nama toko yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu akan disuruh memilih nama domain-nya. Jadi, untuk mengklik nama toko Bapak Ibu, nanti URL-nya apa? Tokopedia.com, slice-nya. Nah, ini nama toko Bapak Ibu nanti. Jadi, kalau tadi Sampurna 20, biasanya di sini akan menjadi Tokopedia.com, slice Sampurna 20. Nah, ini awal untuk pertama bikin toko. Ketika kita klik lanjut, nah, kita langsung tokonya itu sudah jadi. Jadi, ini langsung jadi toko. Makanya, cara jualan di Tokopedia itu sangat gampang. Kita benar-benar hanya mengisi ini saja, yang penting sudah punya akun belanja, dan kita sudah langsung jadi toko. Nanti, paling nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nah, ini hanya sekedar survei. Termasuk Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi alamat rumahnya. Nah, ini sebenarnya buat apa? Kalau masukin pinpoint alamat rumah, jadi nanti dari pembeli akan mengetahui barang itu dikirim dari daerah mana. Misalnya, kalau dari nanti Bapak Ibu disuruh memilih untuk alamat rumah atau toko, Jadi, pembeli tahu nih, oh, pengiriman akan berasal dari Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Jadi, ketika dia mengirimkan ke Jakarta Pusat, ataupun Jakarta Selatan juga, itu berarti ongkos kirimnya berapa nih, untuk sesama kota Jakarta, ataupun bisa nggak menggunakan Gojek atau Grab? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mengaktifkan pilihan untuk mengirim Gojek dan Grab, itu akan diseminta untuk mengisi pin-poin. Karena ini digunakan untuk nanti pengiriman dari Gojek dan Grab. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu? Takutnya saya kecepatan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan lagi. Oh, sorry. Oh, kecepatan ya, Pak. Oke, mungkin saya balik dulu. Jadi, saya kembali ke pembuatan toko. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akun Tokopedia, ke halaman utamanya, untuk yang tadi Bapak Ibu mungkin misalnya belum punya toko, silakan nanti bisa mulai membuat tokonya. Biasanya ada pilihan di sini nih, karena ini saya tidak ada pilihannya karena saya sudah punya toko. Jadi, ada pilihan untuk melakukan pembukaan toko. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nama toko yang akan Bapak Ibu gunakan. Silakan mungkin Bapak Ibu mau coba dijalankan dulu. Biar nanti kita bareng-bareng. Terima kasih. 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 Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya toko, itu akan muncul seperti ini. Kalau kita klik Tokopedia Seller. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengatur tokonya itu di bagian pengaturan toko. Jadi, Bapak Ibu bisa mengatur isi dari tokonya ataupun tokonya sifat administratif di bagian pengaturan toko. Nah, ini ada banyak nih yang bisa diatur. Jadi, misalnya nama toko tidak bisa diganti. Ya, kecuali kalau ada kes-kes khusus. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan nama produk-produk terkenal. Ya, misalnya Panasonic. Ternyata dari pihak Panasonic itu tidak menyetujui. Jadi, mereka mengirim kaksura ke Tokopedia ataupun ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu meneruskan kaksura ke Tokopedia. Nah, itu mau nggak mau bisa diganti oleh Tokopedia. Tapi, kalau tidak ada masalah, tidak ada pengajuan, toko Bapak Ibu akan bernama terus sama seterusnya. Ya, tidak bisa diganti. Ya, nah ini slogan tokonya. Ya, slogan tokonya apa. Misalnya, maju terus dan sebagainya. Lalu, deskripsi untuk toko Bapak Ibu. Toko saya menjual produk baru. Produk yang 100% original. Ya, pengiriman cepat. Nah, ini dituliskan di sini semua. Dan lalu ini status. Nah, ini kebetulan karena saya tidak punya lagi, nggak ada barang bekas. Jadi, saya tutup tokonya. Tapi, kalau Bapak Ibu sudah siap berjualan, silakan klik langsung buka toko. Dan toko langsung dibuka. Di sini juga ada gambar toko. Nah, ini untuk logo tokonya nih. Jadi, di toko kita juga ada logonya. Nah, ini kita bisa mengisinya dengan gambar. Jadi, kita akan klik pilih foto, lalu kita mengisi gambar toko. Jadi, seperti kita mengisi akun-akun di sosial media. Ya, sama. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mendaftar sebagai Power Merchant. Nah, ini kalau kita mulai kan pertama kita toko regular. Nah, nanti kita juga ada pilihan untuk upgrade ke Power Merchant. Nah, di sini Bapak Ibu juga dari kita, misalnya kita pertama regular, kita bisa naik ke Power Merchant. Nah, kalau Power Merchant itu fitur-fiturnya akan lebih banyak. Seperti misalnya ada, kita bisa menggunakan sampul toko. Nah, ini karena saya ini akun saya hanya akun regular, saya tidak naik ke Power Merchant. Jadi, saya tidak bisa mengisi ke sampul toko nih. Nah, untuk upgrade ke Power Merchant, itu nanti biasanya hanya diminta foto KTP. Jadi, ini bedanya dengan Power Merchant. Power Merchant itu biasanya ada logo seperti makota di tokonya. Jadi, anggapannya ini lebih tinggi grade-nya dari toko regular, lebih terpercaya. Karena toko Power Merchant, kita sudah melakukan verifikasi KTP. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menjadi Power Merchant, itu siapkan KTP dulu. Nanti akan diminta foto KTP. Dan nanti akan diminta juga kita berfoto dengan KTP-nya. Jadi, ada muka kita dan ada foto KTP. Nah, jadi ini untuk kita naik ke Power Merchant. Nah, ini keunggulan-keunggulannya. Jadi, kalau di Power Merchant nanti ada logo makota, akan lebih terlihat oleh pembeli. Dan biasanya akan lebih muncul di halaman-halaman awal. Tapi ingat, ada biaya layanan. Jadi, kalau tadi toko regular itu biayanya free. Kalau Power Merchant itu akan dikenakan 1%, Bapak Ibu, dari transaksi. Jadi, kalau misalnya produk kita berharga 1 juta, berarti nanti dari Power Merchant akan mengambil biaya 1% dari 1 juta itu kalau terjual. Berserta dengan fitur-fitur tambahan lainnya nih. Nah, ini cukup banyak. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin serius penjualan, ya bisa mencoba untuk menjalankan Power Merchant. Nah, saran saya yang pertama kalau Bapak Ibu ingin membuka toko, yang perlu dilengkapi adalah informasi. Lalu juga lokasi. Nah, ini lokasi toko-nya. Di sini saya masih kosongin. Lokasi dan pengiriman. Sorry, kalau lokasi mungkin tidak terlalu penting karena nanti yang dibutuhkan adalah di bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini nanti kita akan memasukkan kecamatan kita. Sebetulnya kecamatan saya di Kemayoran dengan kode pos saya. Nah, ini yang akan digunakan untuk pembeli nanti mengecek barangnya dikirim dari mana. Jadi, sorry. Kalau lokasi tadi ini hanya untuk catatan saja. Tapi kalau yang benar-benar untuk lokasi barang dikirim, itu akan dari bagian pengiriman. Jadi, bagian pengiriman ini Bapak Ibu isi. Lalu, setelah itu Bapak Ibu harus memilih kurir. Kurir yang akan digunakan untuk mengirim barang. Tokopedia menyediakan banyak pilihan dari Cepat, JNT, Antar Aja, JNE, Ada Grab, Tiki, Wahana, Ninja Express, Gojek, Post Indonesia, Rex, sampai Lion Parsel. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti memilih hanya yang Bapak Ibu bisa mengirimkan menggunakan layanan itu. Jadi, kalau misalnya kira-kira, oh, JNE jauh dari tempat saya. Jangan dipilih Bapak Ibu. Karena nanti kalau ada orang yang memilih JNE, lalu Bapak Ibu tidak mengirimkan menggunakan JNE, ada beberapa konsekuensinya. Memang ada yang bisa kita tukar pengirimannya, tapi ada beberapa yang kalau lagi promo khusus JNE, kita mau nggak mau harus mengirimkan tetap dengan menggunakan JNE. Karena dianggap pesanan tidak valid kalau kita menggunakan pengiriman dari ekspedisi lain. Sampai sini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, kalau saya kan punya akun Tokopedia jualan nih, Pak. Akun beli, kalau misalkan buka akun jual, satu nomor handphone, satu email bisa. Itu tetap akan menggunakan akun yang sama, Pak. Jadi, untuk akunnya tidak berubah, tetap menggunakan email dan nomor yang sama. Oh, jadi nomor yang sama bisa pakai akun jualan bisa, akun beli bisa, bisa? Betul. Ya, karena jadi akun kita nggak berubah, Pak. Langsung hanya berubah fungsinya bisa berjualan dan bisa membeli juga. Oh, gitu. Jadi nomor telepon sama bisa ya, Pak? Sama email, sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Hitungannya jadi kayak dua akun. Oh, jadi nomor mesti beda. Nomor mesti beda. Nomor dan email harus beda, Pak. Oh, nomor dan email harus beda kalau membuatkan dua, ya? Betul. Oh, iya, iya. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin, Bapak-Ibu yang ingin bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Nah, jadi Bapak-Ibu diharapkan sudah nanti akan mengisi bagian pengiriman ini. Nah, jadi kalau yang lainnya, ini lebih ke arah administratif lah. Jadi, kayak misal untuk merapikan manajemen tokonya, ada produk unggulan, lalu ada etalase untuk mengkategori barang. Tapi yang penting adalah informasi dan pengiriman dulu, Bapak-Ibu. Karena ini yang benar-benar digunakan pada saat kita mulai berjualan. Nah, ketika kita mulai berjualan, Nah, ini kan sudah halaman, kita tadi balik ke halaman utamanya sebagai penjual. Nah, yang perlu Bapak-Ibu lakukan adalah pertama adalah melakukan penambahan produk. Karena kita belum punya produk untuk dijual. Jadi, ketika kita klik daftar produk di sini, produknya ini masih kosong. Karena kita belum jualan. Nah, silakan Bapak-Ibu melakukan penambahan produk. Klik tambah produk di sini. Nah, ini kita akan mulai bisa memasang produk pertama yang akan kita jual. Nah, pertama biasanya kita akan memilih gambar produk. Nah, gambar produk ini, saran saya, pilihlah gambar produk yang rapi, Bapak-Ibu. Yang resolusinya baik. Dan juga kalau bisa, terlihat profesional. Maksudnya profesional itu, kalau saya sebentar buka slide saya. Nah, di sini saya ada gambar contoh. Kalau kita lihat gambar, di sini gambar yang hiasan porcelain ini, di gambar, di foto yang kecil itu terlihat seperti backgroundnya warnanya abu-abu. Ya, campur-campur lah ya. Ada abu-abu krem. Nah, lebih baik kita ubah mengganti backgroundnya di belasangnya putih. Ya, ataupun nanti mungkin kelihatan ditaruh di atas meja, terlihat mejanya, lalu terlihat berantakan dan sebagainya. Nah, itu lebih baik dibuat profesional, dibuat seperti ini, background putih. Ya, jadi hanya produknya saja yang terpampang jelas. Dan kalau memang butuh untuk edit, Bapak-Ibu bisa menggunakan banyak nih, website-website editing untuk foto-foto produk. Nanti bisa dicoba. Nah, saya balik lagi. Nah, kalau Bapak-Ibu misalnya mengambil barang dari distributor ataupun dari prinsip pemagam merek dan mereka mengizinkan Bapak-Ibu untuk menggunakan gambar dari mereka, nah itu lebih baik. Jadi, Bapak-Ibu bisa menggunakan gambar yang diberikan oleh produsennya. Nah, itu akan lebih rapi Bapak-Ibu biasanya kalau gambar dari produsen. Karena mereka memang sudah menyiapkan foto-foto produknya secara profesional. Jadi, Bapak-Ibu bisa melengkapi gambar di sini. Prokopedia memberikan asas untuk memberikan lima gambar untuk satu produk. Lalu, di sini Bapak-Ibu bisa menuliskan nama produk yang dijual. Misalnya, kita menuliskan nama produk sepatu Nike. Nah, kalau kita menjual produk sepatu Nike seperti ini, nah ini hindari Bapak-Ibu kalau Anda menuliskan secara singkat seperti ini. Karena ini sangat-sangat tidak detail. Tuliskan nama produknya itu dengan detail. Misalnya, sepatu Nike untuk lari, running misalnya. Nah, ini misalnya untuk laki-laki. Atau pria. Pria. Nah, Bapak-Ibu kalau mau nambah lagi, boleh. Misalnya, warnanya kalau kita bilang warna hitam. Warna hitam. Nah, ini jadi untuk nama produk tolong dibuat sedetail mungkin. Karena ini akan memudahkan pembeli dalam nanti memilih produknya. Sepatu Nike running pria hitam. Lalu, kalau Bapak-Ibu mau nambahin lagi, kalau memang ada, silakan. Nah, baru kita akan memilih rekomendasi. Nah, misalnya di sini kita pilih oh, yang cocok ini nih. Fashion pria, sepatu pria, sneaker, ataupun yang sepatu lari pria. Nah, ini misalnya olahraga. Jadi, di sini Tokopedia sudah memberikan kategorinya. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah punya etalase yang tadi saya bilang untuk manajemen toko, nanti bisa dipilih etalasenya. Etalase ini hanya untuk jadi anggapannya kalau Bapak-Ibu punya banyak produk, ada produk sepatu, produk baju, Bapak-Ibu bisa bikin, oh, saya punya etalase baju, etalase sepatu, jadi produk-produk sepatu saya ada di etalase sepatu, produk-produk baju ada di etalase baju. Jadi, supaya lebih rapi saja. Nah, ini yang saya bilang, Bapak-Ibu, ada pilihan baru dan bekas. Ya, kalau memang itu barang bekas, diklik yang bekas, tapi kalau barang baru, berarti kita klik yang baru. Nah, di sini juga ada deskripsi produk, berarti Bapak-Ibu menuliskan, nah, ini ada, sudah dikasih contoh dari Tokopedia, apa yang kira-kira kita harus tuliskan di Tokopedia ini, di deskripsi produknya. Kalau di sini kan terbaca sepatu sneaker pria, canvas system, seri apa, model apa, nyaman, bahannya apa. Nah, ini Bapak-Ibu tolong dibuat selengkap mungkin, karena biasanya pembeli akan mengecek nih. Benar nggak sih sesuai dengan yang saya mau? Kalau memang ada video di produknya, bisa Bapak-Ibu tambahkan. Dan biasanya video ini akan meminta bukan kita upload video, tapi URL video. Jadi misalnya kalau dari link YouTube, kita tinggal masukkan ke sini linknya. Dan ini tidak wajib Bapak-Ibu. Jadi yang biasanya wajib itu adalah gambar, nama produk, kategori, etalase tidak wajib, kondisi ini wajib, deskripsi pojok produk ini juga wajib, varian produk ini tidak wajib, dan yang wajib lagi adalah seperti kita ketika kita mau masukkan harga, karena kita kan harus memberikan dulu harganya berapa, misalnya 1 juta untuk harga produknya. Nah, di sini ada pilihan kita juga bisa menambahkan harga grosir. Maksudnya harga grosir kalau orang membeli sepatu kita sebanyak 10 pasang, kita bisa kasih oh harga kalau untuk 10 pasang per sepatu menjadi 900 ribu. Itu boleh. Lalu kita juga harus memasukkan stok di sini Bapak-Ibu. Jadi misalnya kita punya stoknya 5. Nah, di sini berarti kita punya 5 stok untuk dijual ke pembeli. Stok putping unit ini tidak wajib karena ini hanya untuk keperluan Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu menerapkan untuk produk A ini kodenya misalnya Nike 01. Jadi hanya untuk membantu Bapak-Ibu membuat data untuk produk-produk saja. Tapi tidak wajib. Yang wajib adalah stok produk untuk dijual. Lalu yang wajib lagi adalah berat produk karena ini akan berhubungan dengan berat ketika barang dikirim. Misalnya berat produknya itu 2 kg. Lalu ada pilihan asuransi perlu atau enggak nih. Kalau misalnya ya, berarti pembeli yang membeli produk Bapak-Ibu akan dibebankan biaya asuransi pengiriman. Tapi kalau opsional berarti biaya asuransi nanti boleh digunakan atau enggak oleh si pembeli. Jadi pembeli kalau enggak mau pakai asuransi juga boleh. Nah, kalau Bapak-Ibu pengirimannya khusus, misalnya Bapak-Ibu barangnya cukup besar sehingga harus menggunakan ekspedisi sendiri ataupun nanti ada pengiriman khusus misalnya dari Tiki tapi yang tidak tercantum di Tokopedia silahkan gunakan custom. Tapi kalau Bapak-Ibu barangnya biasa saja dikirim dengan ekspedisi standar pilihan standar saja. Lalu ada pilihan pre-order. Nah, pre-order ini kalau barangnya dijual Bapak-Ibu tidak ready. Misalnya butuh waktu 7 hari baru nanti barang bisa dikirim. Nah, kita aktifkan pre-ordernya. Selesai. Setelah itu Bapak-Ibu bisa langsung memilih simpan untuk nanti barang sudah siap dijual. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu Bapak-Ibu. Kalau sudah tidak ada mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Erwin sebelumnya maaf Pak Erwin seperti saya kelamaan. Halo Pak. Ya Pak Erwin. Pak, nggak kelamaan masih ada waktu Pak. Mungkin dari saya sudah selesai Pak Erwin ya. Bisa ada yang mau tanya-jawab dulu untuk Pak Julius. Silahkan. Bapak-Ibu. Nggak ada ya? Ini pada masih buka toko Pak kayaknya. Iya Pak. Di butak-atik komedi aja nih kayaknya. Lagi di butak-atik. Pak pembayaran gimana? Pak mau tanya gue tanya boleh. Yang untuk edit foto apa namanya webnya? Yang untuk edit-edit foto tadi baru. Oh mungkin saya sebentar ya Pak Erwin ya. Iya, selanjutnya Pak. Nah ini untuk edit foto bisa menggunakan ini Bapak-Ibu. yang burner.bonansa.com atau clippingmagic.com Sebenarnya banyak sih Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu juga menggunakan tools dari Bapak-Ibu juga ada. Misalnya di Windows kita kan ada Paint itu bisa kita gunakan ataupun Photoshop. Ya kalau Paint mungkin yang versi standar kalau Photoshop yang sudah versi lebih advance. Itu bisa. Jadi banyak tools yang bisa kita gunakan. Pak, makasih. Iya. Ada lagi mungkin Bapak-Ibu? Tadi ada yang tanya mengenai pembayaran Pak. Pembayaran. Tadi siapa ya? Pak Sugiyah. Kalau nggak salah tadi satu orang nanya. Kalau untuk pembayaran pembayaran ini berarti pembayaran dari pihak Tokopedia ke Toko kali ya. Maksudnya ya. Jadi kalau pembayaran dari pihak Tokopedia ke Toko modalnya seperti ini. Jadi ketika memang pembeli belanja pembeli akan membayar ke Tokopedia. Lalu Tokopedia nanti akan meneruskan dana ke penjual setelah transaksi selesai. Nah itu biasanya Tokopedia akan men-track dari pengiriman skuril. Jadi ketika misalnya penjual mengirimkan dengan JNA nanti Tokopedia akan men-tracking resi JNA-nya. Jadi ketika barang sampai di pembeli ya nah itu nanti akan ada dua skenario. Kalau pembeli mengklik tombol terima di website Tokopedia ya berarti transaksi langsung selesai. Dananya langsung masuk ke penjual. Tapi ketika pembeli tidak mengklik apapun itu biasanya akan dikasih batas waktu. Jadi ketika resi sudah nyatakan diterima oleh pembeli barangnya nah itu biasanya sekitar dua hari tiga hari dari resi di resi nyatakan sudah diterima untuk barangnya. Jadi dua hari tiga hari dana pembeli itu akan diteruskan ke pihak penjual dan masuk ke bagian saldo Tokopedia yang nanti kita bisa cairkan. Seperti itu. Mungkin saya tambahin bantu bertanya Pak Pak Jadi kalau orang sudah buka account lalu pembayaran itu mereka harus daftar nomor rekening mungkin ya Pak ya? Ya harus Pak. Jadi memang harus daftar nomor rekening juga. Nah itu banknya bebas Pak? Banknya bebas Pak. Tapi kalau nggak salah ada beberapa bank yang nanti kena ini kena administrasi Pak. Jadi biasanya sih yang umum digunakan itu BCA Pak yang bebas biaya admin. Nah kemudian kalau misalkan kita punya account OVO bagaimana Pak? Bisa masuk ke account OVO kita nggak? Pembayaran dari pelanggan? Oh nggak bisa Pak. Jadi account OVO itu memang kalau di Tokopedia lebih untuk kita belanja. Tapi kalau untuk berjualan kita tidak bisa kecuali memang ada promo-promo dari Tokopedia ke seller. ada cashback nah itu cashbacknya akan masuk ke OVO kita. Itu bisa kalau seperti itu. Oh cashback dari penjualan ya Pak ya? Iya betul Pak. Itu memang ada kadang-kadang promo seperti itu Pak dari pihak Tokopedia. Berarti kan diminta account OVO juga berarti ya? Betul. Kalau kita sebagai penjual. Betul Pak. Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu? Oh ini ada yang bertanya di chat. Oh ada Pak Julius nih. Jadi kalau di cek supaya produk tampil di halaman utama bagaimana ya Pak? Nah memang kalau kita nyari misalnya sepatu Nike itu banyak sekali kan bermunculan halaman sepatu Nike. Nah saya kasih contoh langsung aja ya. Nah ini saya balik dulu ke halaman awal. disini. Nah misalnya kita cari tadi sepatu Nike. Sepatu Nike. Sepatu Nike original pria misalnya. Nah ini kan Bapak Ibu akan muncul banyak sekali sepatu Nike disini. Ya ada banyak halaman. Satu sedikit bocoran karena saya juga pernah di trending Tokopedia. Dari riset mereka biasanya pembeli hanya akan melihat sampai tiga halaman awal saja. Empat halaman mulai halaman empat ke belakang itu biasanya agak jarang pembeli sampai ke sana. Jadi memang para penjual berlomba-lomba supaya produknya ini muncul di halaman awal. Nah sekarang bagaimana supaya muncul di halaman awal? Biasanya pembeli harus melakukan iklan. Ini nggak ada yang iklan ya sebenarnya. Ini nggak ada yang iklan. Saya coba ganti kata kunci lain ya. Misalnya apa ya parfum nali ya. Parfum atau apa ya sebentar. Baju anak baju anak misalnya. Oke nah ini lebih mulai kelihatan. Nah biasanya Bapak Ibu kalau yang bisa muncul di halaman pertama itu kalau misalnya baik toko regular ataupun for merchant itu yang ratingnya memang sudah tinggi. Jadi kalau ratingnya tinggi dia muncul di sini di awal-awal. Termasuk biasanya akan diberikan prioritas kepada official store. Karena official store ini maaf untuk komisi memang paling besar jadi biasanya diberikan exposure lebih dari pihak si Tokopedia untuk muncul di halaman awal. ini kalau kita lihat ini juga Bapak Ibu bisa lihat di sini yang muncul-muncul di halaman awal ini biasanya akan lebih karena power merchant yang ada gambar makotanya. Ini power merchant termasuk official store yang dicentang warna ungu. Jadi biasanya halaman awal itu diberikan dulu kepada power merchant dan official store. regular juga tetap bisa muncul kalau memang rating produknya baik. Nah ini kadang-kadang kalau yang muncul di halaman awal ini nah ini ada tulisannya add ini berarti mereka beriklan Bapak Ibu mereka menggunakan isilannya top x nah jadi di 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 account Bapak Ibu di account sellernya tadi saya masuk ke account seller lagi ini Bapak Ibu bisa beriklan nah ini dia nih di sini yang namanya top x ini mungkin tidak akan kita bahas hari ini ya nah ini kita harus memasukkan account untuk kita iklan untuk nanti supaya barang kita muncul di halaman awal dalam keputusan add ini jadi walaupun mungkin kita baru ada satu reputasi tapi barang kita tetap bisa muncul di depan setelah kita beriklan jadi itu untuk jawaban dari ya Pak sama-sama Pak ya jadi nah ini juga ada pertanyaan kalau jualan makanan basah gimana bisa saja Bapak Ibu tapi tolong mungkin disesuaikan pengirimannya nanti hanya dengan gojek dan grab saja ya karena itu supaya hari itu sampai ya jadi jangan menggunakan ekspedisi kalau untuk barang-barang basah eh makanan basah maksudnya lalu Pak Dandi juga ada bertanya kalau punya account sudah lama nggak aktif bisa buat baru lagi kalau menggunakan nomor handphone yang sama dan email yang sama nggak bisa Pak karena itu sudah tercatat tapi kalau gunakan account bikin account baru bisa kalau mau gunakan yang lama paling nanti Bapak harus pilih yang pilihan lupa password biar nanti passwordnya dikirim ulang lewat email nggak masalah Pak tahunan ya Pak nggak masalah Pak itu akan terus tetap di Tokopedia Pak ya Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi sudah tidak ada seperti ini ya Pak Erwin ya oke nanti mungkin kalau ada mau tanya lagi Pak Julius silahkan aja ya karena Pak Julius ini diem-diem punya tiga tokoh sebenarnya yang dikasih lihat tokohnya yang nggak terlalu aktif gitu ya punya dua tokoh yang aktif juga nah jadi memang Pak Julius ini pelaku pelaku bisnisnya dari Tokopedia jadi saya sendiri akan sharing sesuai dengan pembampuan yang saya tahu ya sebentar Pak nanya lagi satu lagi boleh Pak boleh Pak Sugi silahkan tampaknya kalau kita punya tokoh lebih dari satu itu apa harus namanya kalau namanya sama boleh nggak Pak nama tokoh pasti berbeda Pak dan nomor handphone email pasti beda Pak harus beda semua harus beda ya oh iya oke makasih oke udah ya Pak saya sih ngarapin sebenarnya yang nanya sampai setengah jam gitu jadi saya tinggal setengah jam iya Pak oke Bapak Ibu kenalkan nama saya kenalin boleh nggak saya kenalkan Bapak Ibu nih ada Pak Fiji Bu Sandra Pak Wahyu Pak Sugi ya boleh nggak saya tahu bisnisnya apa ya kalau boleh tahu mungkin dari Pak Sikit dulu Pak Sikit Baskoro ini Bapaknya lagi online nggak ini halo Pak Sikit halo Pak Sikit ya Ibu Sandra mungkin halo Pak Sikit nggak ada suaranya nih halo halo ada kendala kayaknya mungkin ini Bapak atau Ibu Sandra Setiawan boleh saya ibu iya makanan makanan oh tadi Ibu yang nanya mungkin ya kenapa ya Ibu yang nanya tadi ya makanan makanannya apa Bu makanan saya sih frozen food oke kemudian Pak Wahyu Muhammad Wahyu ini Pak Gunsu siapa nih saya nggak tahu jimpal lagi disini Pak Wahyu lagi nggak online bagaimana nih atau ada kendala oke mungkin yang lain Pak Sugi boleh tahu Pak Sugi bisnisnya apa Pak saya semua dapat gambaran agar cepat gitu oh ini Pak Musa apa Pak Pak butuh muslim kurang-kurang butuh Musa atau ditulis aja Bapak Ibu boleh ditulis aja biasanya cepat di chat apa bisnisnya gitu ini ada frozen food somai ekrol oke ada di trans 1 ini grupnya trans studio mungkin ya Pak Sugi saya kurang jelas suaranya atau Bapak Ibu yang lain boleh tolong tulis biasanya dapat gambaran sedikit teman-teman ini apa bisnisnya gitu atau belum punya bisnis belum punya produk misalkan misalnya oke ini Pak Julis lagi sharing apa namanya aplikasinya ya Bapak Ibu ya boleh dilihat di chat yang lain mau sharing apa bisnisnya kalau nggak ada saya langsung mulai nih Pak Petrus atau Ibu Sinta Pak Buliman ini Pak Gunsu siapa saya nggak tahu nih singkatan Pak Gunsu Pak Handi oke aduh ini banyak makanan ya jinsum nastar oke jinseng kucing waduh lagi-lagi dikasih makanan oh my yang lain belum oke sambil jalan ya Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu saya share screen dulu sebentar ini ya mungkin bedanya Pak Julis dengan saya Pak Julis sudah berlaku langsung ya kok saya terlalu teori Bapak Ibu ya nah saya sendiri pernah ikut sebuah bukan sebuah ya saya ikut dua kali dua kali workshop jadi saya berbayar ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu kan ini ikut pengabdian masyarakat dari BINOS gratis saya ikut dua kali total workshop itu kalau saya ngesalah totalnya sekitar 5 juta dan saya ikut ya dua satu online satu lagi on-site ya nah yang on-site ini lumayan bagus Bapak Ibu ya nanti saya sharein sedikit Bapak Ibu ya mungkin dicip-icip dari yang 5 juta itu ya lumayan ya dapet info-info gitu ya nah saya sendiri dari School of Information System sama dengan Pak Julius ya nah ini judulnya bisa diminta ini Bapak Ibu ya saya memang mengelola toko online lewat Tokopedia jadi nggak boleh lewat toko online ya ngomong lewat Tokopedia tapi saya akan bicara secara umum dulu Bapak Ibu ya mungkin yang tadi Pak Julius sudah ngomong lebih detail ya di Tokopedia-nya karena beliau memang pelaku langsung praktek ya nah tadi ini juga disampaikan oleh Pak Julius pertanyaan-pertanyaan penting nih Bapak Ibu ya toko ini tidak dapat diubah ya sifatnya permanen nah ini sudah ada peraturannya nama dan domain toko bersifat permanen sehingga tidak dapat dilakukan perubahan jika Anda ingin menggunakan nama dan domain toko lain silahkan membuat toko baru ini sudah jelas ya karena saya buat materi ini nggak tahu yang disampaikan Pak Julius apa begitu saya lanjut ya kemudian masalah stok barang karena kita bicara tentang mengelola toko ya Bapak Ibu ya ini mirip seperti kita punya toko biasa aja sebenarnya Bapak Ibu ya bedanya toko biasa itu kan kita ada display yang kita tungguin ada orang yang menungguin mirip sebenarnya jadi Bapak Ibu pikirkan aja seperti kita mau punya toko sendiri ya tentunya ada stok barang yang perlu kita cek nah kadang-kadang kalau item barang kita terlalu banyak saya lihat di saya juga karena proses COVID ini banyak sekali belanja online Bapak Ibu ya tadi jarang belanja online terus gara-gara COVID jadi belanja online dan ya jadi kotak-katik juga gitu ya gimana saya dapetin tentunya karena belanja dapetin barang yang murahnya ada yang Ibu Eti ya baju batik ya oke ini tadi Pak Anton juga frozen food banyak ini makanan itu tadi Pak Handi ya Ibu Sinta sambal kecil kalau misalnya seri kaya oke Bapak Ibu kalau ada yang mau kontak saya ada grup untuk diskusi nanti saya sharing grup diskusi ya ini OAH saya 081 5200 ya ada grup diskusi bisnis nanti Bapak Ibu bisa saya invite atau nanti saya kasih linknya nanti bisa ngobrol disitu ya kalau udah selesai ya jadi kalau kita kembali lagi ke toko itu kan perlu dijaga ya Bapak Ibu nah sekarang Bapak Ibu bayangin aja kalau kita punya toko sendiri gimana rasanya kalau di pembeli kita nggak di tempat gitu ya mungkin otomatis kita juga sebagai pembeli akan apa males ya kan males males untuk belanja karena itu toko kita perlu dijaga Bapak Ibu ya bisa berulang ke powerpoint saya tadi nah ada kemungkinan kan barang yang kita taruh di toko kita lewakan kita nggak ngecek kalau terlalu banyak ya kalau barang yang kita jual misalkan cuma 10 di bawah 10 itu mungkin kontrolnya gampang tapi kalau disampai ratusan bukan ya nggak mungkin ya Bapak Ibu ya saya pernah ketemu beberapa pemilik toko online itu sampai ratusan lebih dari 100 ya misalkan baju anak itu baju anak banyak modelnya Bapak Ibu ya jadi oke nanti saya kirim Abu Eti ya dari chatnya ya jadi baju anak itu aja macam-macam itu produk yang kontinus ya Bapak Ibu ya nah kemudian kalau kita terjadi barang yang kita miliki ternyata kurang nah itu gimana nah sebaiknya ini panduan dari tokomedia sebenarnya Bapak Ibu ya sebaiknya kita tolak tapi kan sayang ya kalau kalau sebuah ada pembeli lalu kita tolak sayang dong ya nah bisa Bapak Ibu sebenarnya sebelum kita tolak kita jawab ini dulu ya kasih tau saya pernah mengalamin beli barang penjualnya kasih tau jumlahnya gak cukup nah daripada saya kecawa dia kasih tau saya dulu akhirnya saya pikir tau saya gak perlu semua juga kurang satu atau kurang dua saya lupa gitu akhirnya saya ambil aja dulu gak masalah tapi yang sisanya nah pintarnya si penjualnya ini Bapak Ibu ini trik ya pintarnya si penjual saya bilang ini jadi di cancel atau gimana ternyata kalau di Tokopedia itu kalau di cancel semuanya hilang Bapak Ibu saya ditanya waktu itu Bapak mau cancel atau mau retur saya bingung gimana retur di Tokopedia ada yang bisa saya jawab gak kalau jangan Pak Julius nih ini kalau Pak Julius dia pasti bisa jawab yang mempunyai toko soalnya kalau tau gak Bapak Ibu ada triknya nih ya jadi ini gak ada yang mau jawab gak ada hadiahnya sih ya jadi Bapak Ibu ya si penjualnya keren menurut saya dia masukin uang ke produknya jadi waktu dikirim produknya masukin uang misalkan waktu itu saya kelebihan saya lupa lah 10 ribu lah 20 ribu dia masukin uang kan sebenarnya beresiko bener gak Bapak Ibu ya beresiko apa beresiko nanti kalau saya gak okein gimana saya gak okein barang yang udah dikirim saya tolak gitu uangnya saya ambil belum pernah ya Pak ini Pak Tan satu ya jadi saya misalkan sebagai penjual saya masukin uang lalu pembelinya nanti gak approve bilang lah ada komplain apa segala macem ya tapi Bapak Ibu tenang ya di Tokopedia itu kita kalau sebagai penjual bisa mengklaim balik bisa mengklaim balik ya sorry Pak Pak Julis mau nambahin sesuatu Kak tadi enggak Pak enggak apa-apa lanjut aja jadi kenapa dia kembalin uang karena dia mau pertama gak di cancel ya kedua dia mau ada story penjualan barangnya kan cukup banyak lebih banyak daripada yang dijual sebenarnya nanti ya Bapak Ibu ya jadi misalkan saya beli mau beli 5 cuma ada 3 nah padahal barang saya tinggal 3 nih tapi saya mau jualnya tetap 5 yang 2 itu saya kembalin uang cuma ada resikonya tadi saya bilang kalau orang yang nakal meskipun kita sebagai penjual bisa apa namanya membela diri nah pernah saya beli satu alat yang ada di rumah terus saya kita sudah berapa bulan ya 7 bulan ada ya 7 bulan ada di rumah ya jadi saya cari-cari barang apa gitu ya murah meriah untuk istri gitu ya di rumah saya cari alat untuk hancurin bawang ya jadi masukin bawang ini Ibu-Ibu pasti seneng masukin bawang saya gak jualan ya masukin bawang putih lalu kita puter alat itu lalu keluar bentuknya kotak-kotak ya kotak-kotaknya bukan kotak persis persis tapi agak hancur nah itu biasanya kalau Ibu-Ibu yang masak itu pakai nah setelah barangnya sampai saya puji coba kok gak bisa ya kok saya masukin bawang gak keluar-keluar gitu kan saya komplain saya foto bahkan saya rekam ya karena diminta bukti itu kalau minta pembuktian itu agak banyak ininya ya Bapak-Ibu ya kalau kita sebagai pembeli kenapa? karena barang yang kita rekam itu rekamannya gak boleh lebih besar dari sekian megabyte kalau saya gak salah lima ya sementara kalau kita ngerekam pakai handphone apalagi kalau resolusinya tinggi itu otomatis ukuran file-nya besar ya nah ukuran file-nya besar ditolak sama Tokopedia kita gak bisa upload gitu kalau kita mau mau apa namanya klaim mau komplain ya mau komplain terus kita minta balik uang nah jadi waktu itu saya sendiri sebenarnya yang gak ngerti gitu loh saya pikir ada tutupnya segala macam sampai saya foto saya rekamin dan itu videonya saya bikin ada kayak lima kali baru bisa saya upload karena diminta ukuran kecil gak bisa ukuran besar jadi gak bisa lama-lama juga kita masukin videonya nah kemudian setelah saya klaim dibalas lagi sama si penjual jadi penjual itu punya hak untuk membela diri sampai beberapa kali sampai nanti pada satu saat Bapak Ibu bisa dapat keputusan ya pernah juga saya beli barang ya waktu itu beli mouse ya mouse murah meriah Bapak Ibu ya cuma 25 ribu mouse computer ya nah ternyata mouse itu gak bisa dipakai di klik gak bisa itu saya komplain gak pernah dibalas sama penjualnya mungkin ya mahal yang ongkos Bapak Ibu ya ongkos bulat-balik kirim barang didiemin aja sama dia uang saya dikembalikan barangnya juga gak bisa saya apa-apain ya akhirnya yaudah saya buang juga barangnya uang saya dikembalikan karena si penjual gak memilih diri mungkin penjual juga pikir ah ini buangin waktu aja buat saya gitu ya nah jadi Bapak Ibu ini ya harus perhatikan kalau misalkan kita mau ini kita bisa jangan sebelum di apa namanya di cancel ya oleh si pembeli ya kita bisa minta dia untuk setuju untuk beli sebagian nanti kita tawarin ini kita tawarin lalu kita pilih menu terima sebagian ya nah kemudian dana pembayar akan dikembalikan ini Bapak Ibu pasti tahu ya oke oke kita lanjut ya nah kalau terima pesanan tadi sebenarnya Pak Julis sudah sempat bicarakan di notifikasi makanya Bapak Ibu pastikan ada aplikasi di handphone ya kan gak mungkin kita buka laptop dulu gitu ya terus kita lihat gak ada yang belanja belum ini sama kayak orang punya toko nanti yang jualan gak ada gitu keluar masuk ya kan ada toko yang begitu saya kalau ke Mangga 2 suka lihat yang punya toko tuh orang kaya jadi dia sambil main game gitu ya makan rujak ya terus pegawainya ngomongnya sama ya silahkan ya silahkan ngomong kata-katanya sama diulang mendingan pusat tape aja ya posam tape gitu ya karena kata-kata yang dikomong itu sama gitu nah lalu si penjualnya ada yang datang dong gak peduli dia makan aja santai ya itu sih urusan dia Bapak Ibu bilang emang toko-toko dia cuma kan kita kalau kita sebagai pembeli pengennya apa disapa dong ya kan kita berasal jadi orang penting ya Bapak Ibu ya bisa apa ada perlu apa mau cari apa gitu kan lalu ditawarin tapi memang ada kadang-kadang orang yang gak seneng terlalu agresif dikejar-kejar gitu ya nah jadi Bapak Ibu kalau kita punya toko ya kita jaga dong jadi kita musilah ada notifikasi gak kemudian kita cek nih barang kita tadi kan ada kita lihat stok barang ya kita mau terima atau nolak kenapa kita tolak tadi berhubungan sama stok ya nah kalau kita nolak tadi udah bilang ya ada tombol tolak kalau kita ingin menerima pesanan ya tinggal klik tombol terima pesanan kemudian konfirmasi ya pengiriman kalau kita udah dapet nomoresinya ya nomoresi ini biasanya tergantung dari pembeli tadi memilih layanan pengiriman pakai apa keluar nomoresi baru kita melakukan proses ini kan yang bayar omkirnya pembeli atau dapat potongan dari Tokopedia nah nomoresi ini yang kita pakai nanti jadi kita gak bayar Rp1 untuk omkirnya cuma musuh nomoresi di form kita ya yang akan kita kirimkan ke bagian logistik ya kemudian kalau sudah ya kita klik konfirmasi pengiriman pantau statusnya ya pastikan barangnya udah diproses dengan benar ya nah kemudian setelah pembeli melakukan konfirmasi pengiriman nah adanya masuknya tadi udah dibahas juga ya jadi pasti ada yang bersinggungan ya karena ya gak mungkin kita apa ngomongnya gak ngambung gitu ya karena memang bicaranya sama nah kemudian kalau melihat daftar transaksi sebenarnya tadi udah sampein juga ya sekilas kalau barangnya kita tadi ada menu-nya di Tokopedia ya kita bisa lihat ada panduannya ya kemudian kita klik penjualan di menu akun dan ada notifikasi kemudian tab dapet transaksi ya ini nanti saya bisa sharing powerpointnya Bapak Ibu ya nanti saya presentasi kemudian nah ini yang poin pentingnya nih Bapak Ibu ya gimana tadi kan ada pertanyaannya begini ya pertanyaannya tadi kalau saya punya produk makanan makanan apa basah gimana gitu ya nah saya punya pengalaman nih Bapak Ibu ada temen di UKM karena saya sering ngobrol sama temen-temen di UKM dia punya kontok kepedia itu udah dibuat bagus menurut dia ya atau Bapaknya ada di sini nggak ya kemudian udah 2 tahun kalau saya nggak salah itu nggak ada yang beli sama sekali Bapak Ibu ya saya tanya dia masukin foto belum Pak udah dia masukin foto dia jual kue basah nah kue basah itu ya bisa tadi ada pre-order kan Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mau bikin pre-order kan bisa menu pre-order dipilih pre-order supaya Bapak Ibu kalau lagi produksi cukup banyak ya pada tanggal sekian nah atau Bapak Ibu udah kasih tahu dulu nih proses ini akan terjadi berapa hari kemudian gitu loh sehingga Bapak Ibu juga kalau lihat dari ordernya nggak usah terlalu berlebihan produknya produksinya karena kan makanan tuh nggak bertahan lama ya Bapak Ibu ya yang lain kalau yang Ibu Eti misalkan batik dan penut nah ini sambal pecel mungkin masih bisa diawetin ya sambal pecel selesai kaya itu masih bisa diawetin kemudian nah mungkin nih nganastar masih bisa ya seperti Pak Handi ya tapi kalau brownies sama bolu tape-nya kan bolu tape- bolu jadulnya ini mungkin agak susah ya jimsum frozen bisa ya kan ini yang frozen juga Pak Anton ya nah makanan bahasanya saya nggak tahu apa ini nggak disebutin nah jadi yang yang masih kita bisa itu kita bisa pre-order nah kenapa pertanyaan saya kenapa tokonya Bapak tadi ya saya juga nggak bisa sebutin namanya ya kenapa belum laku ya nah Bapak Ibu gini aja deh Bapak Ibu kalau tadi Pak Julius udah ngomong ada yang power merchant ya kan ada yang di atas tokonya halaman pertama nah sekarang kalau Bapak Ibu lihat toko yang nggak ada halaman pertama gimana mau beli nggak ayo ada yang mau jawab nggak bisa dijawab sih sebenarnya udah tahu ya nggak ada yang mau beli ya sebenarnya bukan bukan nggak mau beli orang nggak kelihatan tokonya betul ya tokonya ada di halaman keberapa kita nggak tahu toko kita ya jadi karena itu Bapak Ibu waktu kita udah punya produk punya toko punya produk nah masalah penamaan produk itu masalah Bapak Ibu itu ada algoritmanya kata kata orang ahli ahli marketing di marketplace ada algoritmanya Bapak Ibu oh algoritmanya maksudnya gini kan kita kalau di tokopedia itu ada mesin pencarinya sebenarnya Bapak Ibu ya kalau waktu kita cari itu ada mesin pencari nah saya mungkin buka tokopedia-nya sebentar kemudian tokopedia saya oh hilang wah bukan disini maaf Bapak Ibu saya beda ini beda apa saya beda browser bentar coba saya lihat dulu masih belum keluar oh ini ya nih Bapak Ibu ya waktu kita cari kategori disini tadi kan Pak Julius nampain sepatu naikin ya nah ini kan ada menampilkan 1 dari 60 nah Bapak Ibu lihat ya ini ada total 827 ribu ya kalau Bapak Ibu tulis sepatu aja ya sepatu kita masukin tunggu ya sebentar 11,7 juta ya nah angka ini penting ya Bapak Ibu ya ini saya mau ajarin Bapak Ibu pokoknya itu gak perlu bukannya gak perlu sih ya maksudnya mengurangi biaya iklan sebenarnya kalau mau muncul di halaman pertama ya biaya iklan udah muncul Bapak Ibu apalagi tadi official store ya formatus kan di atas gitu kan ya nah ini yang power merchant ini gak berikan ini kan gak ada ads nya gak ada ads nya ini penjualannya udah banyak ya 200 sekian 37,74 ya nah sebelum kita ngomong yang lain saya ngomongin dulu jadi Bapak Ibu waktu kasih judul produk itu cekin disini ini saya udah pernah ngajarin ke mahasiswa saya waktu saya ngejar apa namanya di bisnis ya jadi Bapak Ibu cekin ini jumlah ini nah semakin spesifik itu akan semakin sedikit ya sepatu Nike pria original udah ada ya nah Bapak Ibu perhatikan ya kata-kata yang muncul disini ini Bapak Ibu bisa pakai jadi kata-kata yang ini adalah kata-kata yang sudah dipakai orang dicari ataupun dipakai untuk produk jadi ini orang banyak mencari menggunakan kata-kata ini jadi kata-kata ini ya keyword ini sangat penting Bapak Ibu ya jadi pada waktu Bapak Ibu membuka toko dan membuka dasar produknya kata-kata ini Bapak Ibu perhatikan bener-bener perhatikan nah nanti boleh diceknya satu-satu nih original terbaru putih ini 5 juta Bapak Ibu ya tadi kan berapa Bapak Ibu ya 11 juta lebih kan jadi 18 ribu kan nah semakin turun kan ya wajar karena kan semakin spesifik nah jadi semakin spesifik itu Bapak Ibu cari angka yang tadi kalau saya lihat disini kan ada yang original coba sebentar tadi kok sebentar ya daftarnya nah ini kan ada original terbaru nah saya masukin original terbaru ada putih ya original oh gak mau bisa diketik original original terbaru putih putih ya kalau memang putih ya Bapak Ibu ya sepatunya kalau sepatunya putih jangan putih nanti salah beli orang masukin nah ini kan semakin spesifik ya Bapak Ibu ya semakin spesifik kan semakin sedikit kan ya tapi kata-kata yang putih itu sering dicari Bapak Ibu jadi kata original terbaru putih itu paling sering dicari orang jadi kalau salah satu kata ini masuk jadi nanti Bapak Ibu boleh cek setelah produknya itu ditulis judulnya ya Bapak Ibu boleh cek toko apa sorry apa namanya produk Bapak Ibu ini ada gak di halaman pertama kedua ketiga tadi Pak Julis bilang kan sampai tiga halaman aja orang lihat ya kalau belum toko media jadi Bapak Ibu lihat masuk gak produk saya makin spesifik makin dikit dong Pak orang yang cari iya karena ini tiga-tiginya harus terpenuhi tapi kalau memilih salah satu masuk gak di tiga halaman tadi nah ini bisa Bapak Ibu coba ya karena lumayan ini ilmunya ini gak perlu keluar uang banyak-banyak asa rajin ya sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu enggak saya pulang udah di rumah ya ada yang mau tanya tadi ada yang suara apa tuh ada yang mau tanya silahkan kalau gak suaranya gak ini boleh di apa namanya di chat kalau mau tanya ini mengenai algoritma dari keyword keyword itu penting ya Bapak Ibu ya enggak ada ya Bapak Ibu ya Bapak Bapak atau Ibu oke gak ada yang mau tanya ya ah betul nih Pak Trans Trans satu siapa ya Bapak apa ya jadi harus mengikuti yang sudah dicari orang ya betul jadi tadi waktu saya kasih lihat Bapak Ibu apa namanya keyword yang keluar di Tokopedia tadi itu yang terbanyak orang pakai Bapak Ibu bisa cek angka-angkanya tadi tadi angka-angkanya mana saya punya nih ya jadi waktu ngomong sepatu aja kan banyak tuh Bapak Ibu ya sepatu itu 11 juta jadi artinya gini Bapak Ibu jual produk yang ada ini saya ambil somai ya somai tadi kan somai ada orang yang jual nah somai ya somai frozen ya coba somai dulu nah lihat ya somai sama somai beda ya jadi kalau kita lihat tuh berarti kalau saya tulis somai itu mungkin ada nggak ada yang nyari ya ini somai ya ada I-O-M-A-Y nah 24 ribu yang nyari nih bukan bukan yang nyari 24 ribu barang katanya ya jadi 24 ribu nih ada ada produknya 24 ribu jadi kok ada produk sebanyak itu artinya ada yang beli dong nah ya disini ngerti ya nah sekarang kalau somai ikan nah ikan dari kanteng ngiri asli lagi ya kan ini saya yakin beda angkanya ya ikan kita lihat dulu ya ikan berapa 2700 diingatin ya Bapak Ibu ya saya lupa ikan ngiri cuma 1600 kan ikan ngiri asli ya 256 makin sedikit kan sebenarnya kalau makin sedikit kan Bapak Ibu makin punya peluang pemainnya juga saingannya dikit tapi ingat ada gak pembelinya dicek dulu nih lihat Bapak Ibu lihat ada pembelinya gak disini oh 23 ya kan 118 wah ini kata-kata yang dia pakai boleh nih Bapak Ibu nih dicek nih suama ikan tenggiri asli non pengawet nah ini penting nih ya berarti ini pembelinya banyak nih harganya juga segini 660 ribuan ya ya Bapak Ibu lihat nih mau nanya lagi yang banyak saya pernah waktu tes sepatu eh sorry tas tas itu sampai puluhan ribu Bapak Ibu coba deh cari akun Netflix itu juga banyak yang beli ribuan ini 17 62 ya ini 62 100% asli ada kata 100% ya tuh jumbo tuh ya jadi ini kata-kata ini penting ya jadi memilih somai ikan tenggiri 100% asli Bandung nah harga grosir ya ada tambahin harga grosir nanti Bapak Ibu coba cek dari sini aja ya ini lumayan ya Bapak Ibu ini belajar lumayan dikasih tau kayak gini ini bayar jadi ini kata-kata ini Bapak Ibu perhatiin aja untuk memilih menulis menulis di apa produk produknya ya untuk jujut produk sampai sini ada yang mau tanya kalau nggak saya lanjut dulu maksud saya maksudnya soalnya terbatas kadang-kadang nanya tapi kok belum ada yang tanya ya nah onde bahagia onde onde tertawa tapi Ibu bahagia kan buku ranti ya ini sepi banget ya kalau di kelasnya kayaknya rame gitu nah kenapa nggak ada yang beli ya memang nggak ada yang beli bu loh maksudnya gimana sekarang Bapak Ibu coba pikirin punya toko seperti ada yang datang nggak ada yang datang nggak Bapak Ibu nggak ada yang mau jawab kita aja kalau belanja lihat udah Power Mountain belum udah ada bintangnya kan Pak Power Mountain bintang tuh kemudian udah beli berapa ada kalau ngecek apa Pak oh Pak Anton ngecek ini Pak di Tokopedia aja Pak di searchnya ini saya ulang ya kalau ada yang nanya nih jadi Bapak Ibu masukinnya di Tokopedia di kategori masukin barangnya apa namanya Bapak ketik aja mau jualan apa gitu tadi kan kayak somai ya kan tadi saya bilang penulisan somai itu kan salah somai harusnya nah ini kita jangan cari penyakit ya Bapak Ibu kalau memang nggak ada ya jangan atau kalau memang ada dua penulisan ya ini sebenarnya diterima nih somai frozen ya ini ada berarti nah lihat yang mana orang lebih pakai somai atau somai ya somai nah lihat terus nih Bapak Ibu lihat ya kenapa nih orang orang kepo misalkan Bapak Ibu ini orang ngapain sih tulis sama ya kan ini menggrab ya lu lihatin sampai 429 yang beli harga juga murah sih ya 2019 kan harga pancingan ini per piece mungkin setengah piece kali ya atau yang kecil ya yang harga standartnya ini kan buat mancing orang dulu ya jadi kenapa dia bisa sampai 429 yang beli belum di luar itu kalau kadang-kadang orang ada-ada jadi pelanggan langsung kontak ya kan lewat Tokopedia jadi ini lihat ada somai ada somai somai tuh liatin sampai 4 Bapak Ibu ya sampai 4 kata dimasukin di sini maksudnya dia dia pakai iklan juga nih ya maksudnya dia mau menggrab orang yang salah tulis jadi kalau dia salah tulis dia masuk ke salah satu nih keluar dia punya produk ya kan kan kita gak peduli mau beli barang maksudnya ini EJD-nya bener gak ya EJAN yang disempurnakannya bener gak kan kita gak peduli bener gak Bapak Ibu ya kita cuma lihat saya mau cari barang ini ada gak ada ketemu udah ya bahkan Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu belanja itu bisa dapat barang murah tapi gak pernah di Kutak-Katik Tokopedia-nya cuma beli begitu ketemu langsung bayar ya kalau dia pasang iklan Bapak Ibu dapat barang yang mungkin lebih mahal karena kan mereka harus bayar iklan ya saya stop dulu karena ada chat ini saya mulai di chatnya nah tadi sama siapa mau dibahagia sebentar ya saya belum jawab nah harus banyak yang udah beli dulu betul nah betul ini Pak Handi deskripsi produk untuk proses pencarian lebih dipretuskan yang mana yang lebih detail oke nanti kita bahkan kalau bisa kalau produk ondeketawa bisa aja Bu itu kan itu brand Ibu ya ondeketawa atau ondekahagia itu itu barang atau brand ya Ibu Purwanti Bu ini barang ya iya bukan bukan misalnya gini kayak pacar cina pacar cina itu kan udah barang yang udah umum orang sebut pacar cina misalkan ya ya kan kayak durian medan gitu kan dodol dodol betawi bukan merek ya Bu ya bukan umumnya ondeketawa tapi saya kasih nama ondekbahagia bisa gak tuh Pak boleh aja kan barang Ibu gak apa-apa Bu coba kita kita kesannya Bu saya juga gak tau ada gak di Tokopedia kita cek mana saya punya share ada yang tanya kenapa belum ada yang tanya masih kosong oke nanti saya ajarin Bu biar ada yang tanya 5 juta Bu ondeketawa ya Bu ondeketawa ada yang jual gak di Tokopedia ada tuh ondeketawa coba lihat nah ondeketawa kue ondeketawa ada ya ini berapa 6 12 yang beli juga gak banyak 35 nih paling banyak kita lihat ke bawah lagi 8 26 oke 26 mana lagi yang banyak dikit ya 61 nih nah 61 nih Bu ya ini boleh nih musiknya sih kalau produkku belum ada disitu ya Pak ya kenapa produkku disitu kok belum ada ya ya dia kan udah bintang semua nih Bu lihat udah bintang nih Bu ini udah bintang Bu nah ini gak ada gak tau ini ads Bu iklan ini iklan semua nih Bu tuh bayar iklan supaya ada bintangnya gimana Pak kenapa supaya ada bintangnya gimana cari tanya aja sendiri Bu beneran ini yang mau saya ajarin Bu ini supaya Bapak Ibu ada yang tanya ada yang beli beli aja sendiri dulu loh gitu bohongan iya itu ada namanya fact order Bapak Ibu di dunia apa namanya minta saudara Ibu minta temen Ibu ya minta temen-temen kasih komentar yang bagus ya kalau gak pokoknya gimana yang mau datang sama yang kita punya pokok biasa aja Bapak Ibu kan ada yang mau datang kalau saudara kita gak datang temen kita gak datang gak ada yang pasang bunga gede-gede ya kan kan kita perlu promosi Bapak Ibu nanti bisa kasih pocet diskon misalkan nah tau tuh kalau settingnya Pak Julis lebih tau jadi saya lebih ngerti konsepnya jadi Bapak Ibu kasih diskon ya kalau pesan iklan saya pikir jangan dulu Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu udah tau iklannya itu kapan mesti dipasang karena iklan itu kalau Bapak Ibu gak ngerti nanti uangnya habis ya jadi uji cobanya gimana temen-temen dulu sama saudara minta tolong oh beliin dong belinya di di Tokopedia ya Pak ya kenapa? belinya melalui Tokopedia kalau beli dalam Tokopedia udah banyak nah gini Ibu kalau misalkan misalkan gini Ibu kalau Ibu udah ada pelanggan kan Ibu ya ya nah pelanggan Ibu Ibu kasih Ibu kalau beli lewat Tokopedia saya tambahin dulu oh iya saya tambahin bonus disitu gak ada tapi saya akan tambahin bonus oh iya bonusnya apa misalkan beli Ibu dapet anaknya ya kan ya jadi khusus nih sampai tanggal segini saya kasih tau temen-temen terus kasih komentar atau minta tambahin jumlahnya atau minta belinya beberapa produk jangan cuma satu kan Ibu misalkan punya onde-onde ya ada yang namanya onde-onde solo saya gak tau ada home my juga misalkan ada 10 produk lah minta tolong 5 beli satu-satu gitu nah saya kasih kok belum masuk disini ya Pak ya kenapa onde bahagia aku kok belum masuk di kelompok onde ketawa ya Pak ya 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 belum ada yang beli kan Bu iya nah iya disini kan ada nintang-nintang semua Bu sama yang ada iklan kalau sudah ada baru bisa masuk di onde ketawa ini Pak nah Ibu namanya onde ketawa apa Bu onde bahagia namanya onde ketawa bahagia gitu onde bahagia gitu oh gak pakai onde ketawa enggak gak pakai ketawa tapi punya saya kasih nama beda gitu iya mungkin kalau onde bahagia keluar Bu mungkin ya saya gak tau tuh ada gak ada nih nah yang 50 ribu tuh nah ini ini yang gak kayak tau Bu disini Bu iya betul iya berkasih oke nah ini kayak gini Bu kemasannya mesti di atur lagi tadi Pak Julius udah ngomong Bu masalah packaging oh ini packagingnya oh ternyata orang lain juga sudah ada pakai onde bahagia ya Pak ya gak ada apa ternyata kenapa ternyata yang pakai onde bahagia gak hanya saya ada temennya juga tapi temennya juga gak laku Bu bener ya temennya gak laku kan sama coba dilihat temennya gak laku nih tuh temennya juga sepi Bu nah ini ada nih onde senyum oh onde senyum onde senyum onde-onde wijen jamilan mana ya onde senyum udah laku ini gak tau kenapa ini salah ini nyasar ya gak tau kenapa ini onde-onde wijen mungkin keywordnya waktu onde-ondenya dia keluar salah satunya gitu ya nah kalau saya setau saya gak bisa diganti ya Pak Julius ya Pak Julius ya kenapa Pak? bisa gak lama barang diganti kalau sudah terjual tidak bisa Pak tapi kalau belum terjual masih bisa nah Ibu ngomong belum terjual Bu ganti kan belum terjual ganti aja Bu onde-onde ketawa bahagia gitu Bu oh pakai ketawa gitu nah ini kan ada ketawa ini gak laku Bu ini onde-onde ketawa bahagia ya jadi Bapak Ibu judul itu boleh spesifik mungkin tapi kalau saya usul jangan terlalu spesifik banget spesifik tapi umum nah maksudnya gimana kayak gini 500 gram mau 300 gram jangan taruh disini nanti taruh aja di kategori bukan di kategori apa tuh Pak Julius yang kalau kita mau varian ya ya varian sih Pak jadi di varian kenapa gini ya Bapak Ibu yang tidak tahu ini kan gak bisa gak bisa dihapus judul ini tadi Pak Julius udah bilang kalau laku gak bisa saya juga baru tahu kalau udah laku baru gak bisa kalau belum laku bisa coba aja Bu kalau Bapak Ibu udah pembelinya banyak terus Bapak Ibu misalnya mau ganti produk nih ini kalau Bapak Ibu lihat di toko pinang orang ada yang punya account sorry bukan account produk itu sampai dibikin ada 5-10 sama lihat aja deh barangnya sama judulnya sama ada yang judulnya bedain sedikit tapi barangnya sama nah terus kan ada yang beli bingung nih orang beli loh kok ada yang kesini nah itu sebenarnya mau nangkep pembeli harapan dia ada yang nyantol dari sekian sekian lama produk dia nah kedua yang kurang produk yang kategori produk yang judulnya kurang laku ya nanti satu saat dia bisa ganti fotonya Bapak Ibu ganti ganti produknya ganti produknya ganti nama produknya jadi gini Bapak Ibu ya ini tadi sebenarnya saya membahas nih ada di slide saya jadi foto itu sangat penting Bapak Ibu foto ini ya foto Ibu ini ini kasusnya Ibu siapa tadi Bu Purwanti ya iya itu ya ya Bapak Ibu Purwanti iya benar ya nah jadi foto Ibu ini mesti diganti Bu apalagi kalau ada orangnya disini lagi makan oh gak ada orangnya ya misalkan Bu ada orangnya itu atau dihajikan di meja begini itu akan beda apalagi kalau Ibu pakai artis disini beneran Bu itu ada risetnya jadi itu pengaruh ya foto itu pengaruh jadi foto ini kemasan ini Ibu juga penting Bu ya ganti entah pakai kotak saya gak tau ini kan digital printing sekarang murah ya digital printing murah jadi kalau gak mau gak mau heboh covernya nanti waktu ngirimnya gak usah pakai seperti ini digital printing ini orang datang loh kok beda ya Pak itu mahal ya barangnya disini Ibu desain yang bagus ya ada kemasannya gitu kan orang Indonesia senang kemasan mau barangnya murah kalau kemasannya bagus jadi mahal jadi kalau kemasannya cukup bagus kan menarik perhatian karena orang pertama kali gak liatin judul ini 500 gram saya aja pernah salah beli saya pernah beli baterai beli baterai yang kecil bukan baterai A3 baterai yang buat kalkulator buat jam nah saya lihat loh ini gak salah murah banget 2000 terus saya pikir saya beli cuma 2000 aupernya ada berapa kan saya belilah 10 tahunnya bukan eh sorry saya beli 5 saya pikir gambarnya itu karena lagi perasal ya di Shopee nah itu gambarnya baterainya 1 renceng 1 renceng itu 5 10 5 kayaknya nah saya pikir itu gambarnya itu untuk 5 taunya per piece per 1 butir jadi waktu dikirim cuma dapat 5 biji bukan dapat 5 lempeng 5 piece gitu jadi itu saya komplain dia bilang baca yang hati-hati emang benar saya yang salah baca kalau saya baca lagi benar itu per piece cuma karena gambarnya itu semua bukannya per piece itu menjebak orang sebenarnya kenapa? karena kebanyakan orang bukan lihat judulnya ini judulnya buat nyari tapi begitu ketemu dia akan lihat foto tadi Pak Julis dia ngomong foto itu penting ya saya gak tau foto-nya diganti tuh Pak ya kenapa? foto-nya diganti foto-nya diganti aja oh ya saya masih ada waktu 9 menit kalau itu nama Ode Ketak Bapak Ibu masih bisa dipakai jadi tambahin aja Ode-Ode Ketawa terus Ode Ketak boleh oh ya ya kemudian tadi Pak Handi sama Pak Anton tadi sudah nanya ya tadi Pak Ode Bahagia udah Ibu Kurwanti Pak Handi ini saya jadi tanya dia dong gimana tadi udah saya udah bahas nah deskripsi nah ini penting Bapak Ibu deskripsi jangan Bapak Ibu kosongin deskripsi sama aja kayak kita ketopokan kita tanya-jawab Bapak Ibu ya biarpun ditaruh sales girl yang cantik manis begitu yang kita mau belikan barangnya ya Bapak Ibu ya kita mau cari jodoh kita kan tanya barangnya itu detail ya saya pernah ke PRT waktu itu ada motor kenal potnya ada dua terus ada SPG-nya biasa lah yang cantik lah ya ditaruh gitu saya tanya ini kenapa kenal potnya dua padahal saya tahu ya pembakaran juga ada dua dia tanya kenapa penampotnya dua terus pendinginnya mana dia gak ngerti dia tanya dulu oh Pak ini pembakarannya dua terus saya tanya lagi lalu pendinginnya dimana ya pendinginnya dia gak tahu lagi dia tanya lagi saya pikir capek ya Bapak Ibu nya kalau kita belanja juga begitu kita setiap kali ini tanya jawab tanya jawab kita juga capek karena itu sebaiknya deskripsi sedetail mungkin ya kalau sampai dia gak baca ya bukan salah kita jadi kalau Bapak Ibu sampai di komplain sama pembeli dibilangin salah ini salah itu ya atau dikasih Bapak Ibu kalau di apa namanya Tokopedia atau marketplace lain itu kalau dikasih ulasan jelek itu paling gak enak ya Bapak Ibu kayaknya sakitnya disini Pak Juru sudah tahu ya gak enak banget dikasih ulasan jelek bintangnya satu gitu itu merusak reputasi dari toko kita karena itu mesti rajin buka HPnya makanya apalagi kalau Bapak Ibu HPnya di online-in terus untuk khusus toko jadi memang dibuka terus aplikasinya ya meskipun kita gak buka tapi kalau orang lihat kita online orang waktu chat itu senang ya orang senang oh berarti ini toko aktif gitu jangan udah kelihatan 5 hari lalu baru dibuka terakhir 5 hari lalu ya kan orang malas dong belanjanya tadi yang saya bilang kalau rame tokonya orang mau datang kalau gak ada mau belanja gimana ya minta teman-teman saudara siapa lagi kalau perlu kita sendiri yang beli tapi kan gak bisa karena akun kita malam kita sama ya kalau Bapak Ibu ada yang beli 10 aja lumayan tuh kelihatan ada yang beli 10 ya kali-kali ada yang nyangkut habis itu boleh gak yang membeli sama beli lagi beli lagi aja saudara misalnya beli kalau perlu dimodalin ya dimodalin ada yang fake account itu jadi barangnya gak dikirim ini banyak triknya Bapak Ibu ya di marketplace Pak Julius pasti tahu lah karena ada yang ditangkap ya karena ngeluarin uang dari Tokopedia kita jangan lakukan itu jadi misalnya maksudnya gini kalau kita beli sebuah produk yang cukup mahal bisa elektronik itu dapet cashback nah barangnya ada dijual memang tapi yang beli temannya lalu cashbacknya dibagi dua ya itu pidana jadi jangan dilakukan bisa kena kasus ya mendingan jangan ya itu ada yang nakal begitu jadi dari toko A ke toko B atau dari A bener ya tokonya yang beli temannya barangnya kan dibalikin lagi cuma supaya apa transaksi itu terjadi kadang-kadang barangnya gak ada cuma kardus doa kardus bisa asal apalah berat gitu seolah-olah ada yang beli yang beli temannya saudaranya siapanya gitu ya itu bisa dapet kalau di toko PD itu barang harus ready ya Pak ya kayak onde ketawa tapi harus ready gak bisa apa beli dari pesanan gitu pre-order ada Bu tadi pre-order oh pre-order iya ada menu pre-order kan tadi jadi Ibu bisa pre-order oh iya iya kan kalau pre-order berarti kan nanti gak harus standby barangnya iya biar refresh iya bisa oke ada lagi saya balik ke tadi ada pertanyaan yang belum menjawab tadi Pak Handi oh saya barusan ubah bisa oh tadi udah ini deskripsi ya udah kejawab ya jadi penting sekali deskripsi kalau perlu kasih link tadi Pak Julis udah ngomong kasih link YouTube ya foto videonya saya coba saya coba Pak Handi yang coba nama produk yang sudah pernah dibeli nama produk sudah tidak bisa diubah mengakali nama produk itu wah ini katanya Pak Julis udah gak bisa Pak kalau udah beli udah laku gak bisa Bapak buka lagi aja produk yang lain cuma masalahnya gitu kadang-kadang orang kan punya satu nama produk itu item produk SKU itu tujuannya supaya ada story Bapak Ibu sayang ada story udah banyak yang beli nah itu loh tadi yang saya bilang kalau orang manfaatin toko yang udah ada item yang udah ada dia ganti gambarnya ya nah biasanya orang main di foto jadi fotonya diganti entah mereknya ya Bapak Ibu jangan pernah jual produk AW di Tokopedia Nike yang dari Bapak Ibu cari mungkin ada KW ya mendingan jangan kalau saya kan saya ikut training Bapak Ibu saya pernah bilang mendingan tulis tanpa merek ya kalau mau mereknya digambarnya karena menghindari mungkin kalau mau cari Nike memang lebih gampang dicari Nike kalau ditulis judulnya ya itu dari segi apa namanya ketercariannya jadi Pak Handi nggak bisa menaikin Pak Sigit ya menaikin penjualan pakai iklan Pak menaikin penjualan pakai iklan mau tanya Pak Edi nanya apa Pak nggak ditulis mau tanya silahkan Pak kalau mau nanya Pak Edi mana Pak Edi mau audio mau ketik boleh Pak Edi silahkan kalau nggak saya mau tutup saya ada slide sedikit lagi ini udah waktunya mau habis satu lagi boleh tanya Pak iya Bu Perwanti iya kalau nambah produk lagi bisa ya Pak ya selain nambah produk bisa tadi kan ada jadi ada lagi produk lain misalnya spaghetti itu bisa ya Pak ya bisa bisa jadi jangan satu produk malah bisa ratusan kok di tokoh video iya bisa ratusan nah ibu kalau misalkan mau banyak misalkan bisa pakai varian atau nggak pakai varian kayak tadi 500 gram 300 gram boleh juga nggak apa-apa jadi supaya itemnya kan banyak beratannya tapi ada beberapa varian ada 500 gram 300 gram kemudian ada keju gitu nah itu kalau memang mau spesifik per varian itu ibu satu item satu SK yaudah nggak apa-apa juga sih sebenarnya cuma fotonya jangan sama Bu fotonya di ya pasti fotonya yang kayak itu tadi fotonya nggak begitu ya ibu fotonya mesti di edit itu masalahnya juga mesti ganti jangan pakai kantong polos begitu nah ini ada pertanyaan Pak Edi ya saya mungkin saya waktunya udah mau habis soalnya mau tanya kalau saya ada foto bagus iklan juga broadcast dan priongkir juga tapi belum ada pelanggan kenapa ya foto bagus cedeki kali Pak saya nggak tahu Pak ini foto udah bagus iklan juga broadcast oh Bapak pasang iklannya salah Pak ya iklannya mungkin salah waktunya broadcast maksudnya broadcast apa nih oh broadcast itu ya di chat di apa chatnya pelanggan ya priongkir ya mungkin pasang iklannya Pak sama keywordnya udah sama belum foto bagus kan kalau keywordnya nggak kan foto itu dilihat setelah orang ketemu kalau belum ketemu dia nggak akan nggak akan beli transaksi ya kan dia mesti ketemu dulu makanya nama produk itu penting apakah satu toko lebih bagus spesial bagus spesial satu jenis atau sebaiknya sih begitu Pak satu satu produk satu toko nanti orang merasa nggak apa lu nggak ada ya apa lu minta gue ada gitu jadi merasa ini spesialis gitu ya Bapak Ibu mohon maaf nih waktu saya udah terbatas banget ya Bu Nurlina harusnya sharing sampai sini mungkin saya sedikit aja Bu Nurlina izin saya closing ini ini saya tutup ini ya Bapak Ibu tadi udah sebenarnya saya ada omongin nah ini foto udah saya omongin ini Bapak Ibu jangan lupa pakai sosial media ini risetnya dari Tokopedia bukan dari saya Facebook mempositifkan 64% dari total pendapatan media sosial Instagram kontribusi 58 hingga engagement maksudnya 58 orang tertarik sampai engagement itu sampai panjang jawab sampai lihat pokoknya ibu atau Bapak terus Youtube maksudnya 50% dalam iklan jadi Bapak Ibu kalau pakai Youtube bagus ya tentunya orang kalau kayak modelnya saya saya akan saya itu akan cari barang yang paling murah Bapak Ibu ya kalau saya di filter di Tokopedia itu kan ada filternya cari barang paling murah nah kalau Bapak Ibu misalkan mau penetrasi harga dulu ya barangnya ya masih murah aja dulu supaya dapat pembeli dulu jadi kalau kayak Pak ini Pak Edi kosmetik skin care itu sebaiknya bisa aja sama produk yang lain kosmetik yang skin care jadi satu ya mungkin begitu Bapak Ibu nanti saya akan posting link kalau Bapak Ibu selama Covid ya nanti kita akan tutup lagi nggak boleh iklan-iklan biasanya ada teman tanya-jawab aja oke saya silahkan ke Bu Nurina Bu Nurina silahkan ya Bu mohon maaf Bu saya mau ambil waktu Ibu nggak apa-apa Pak Pak Erwin silahkan saja kalau banyak yang mau dibikin Pak wahan waterinya kan masih banyak tadi ya bukan benarnya ditanya Pak Julius yang menjawab oke silahkan Bu Nurina akan melanjutkan Bapak Ibu ya kalau ada yang mau mau nanya boleh dicat nanti saya kasih link grup oke izin Bu Nurina teman-teman ya makasih Pak Erwin Bapak Ibu perkenalkan saya Nurina kalau di BINUS itu saya dosen di sistem informasi jadi sama sebenarnya dengan Pak Erwin Pak Erwin dan Pak Julius untuk materi yang mau kita diskusikan bersama yang mau di sharing itu sebenarnya hanya untuk pencatatan bagaimana misalkan tadi kan Bapak Ibu sudah melakukan penjualan lewat Tokopedia dan apa namanya media e-market lainnya sekarang berikutnya bagaimana kita melakukan pencatatan mungkin dari awal kita kalau lihat banyak software sebenarnya yang bisa digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi Bapak Ibu tapi software software itu itu kalau kita lihat itu ada yang gratis ada yang bayar kalau yang bayar kalau memang baru tokonya baru usahanya baru berjalan sudah beli software dulu belum harus investasi komputer yang memang speknya harus sesuai dengan software dan beberapa investasi untuk IT lainnya itu tentu agak berat jadi asumsinya adalah kalau misalnya kita usahanya memang belum butuh-butuh amat untuk investasi software yang memang siap pakai maka kita pakai Excel saja Bapak Ibu untuk melakukan dokumentasi semua transaksi yang terjadi sebenarnya fungsi Excel juga sebenarnya banyak Bapak Ibu fungsi Excel itu banyak itu yang bisa kita gunakan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja sekarang mungkin kita lihat dulu situasi yang dihadapi Bapak Ibu sekalian apakah misalkan dari usaha yang Bapak Ibu jalankan apakah ada yang sudah menggunakan software tidak Bapak Ibu kelihatannya memang ini tidak terlalu banyak yang langsung menggunakan software malah banyak sekali yang manual jadi betul-betul di buku ditulis hari ini penjualan apa dan sebagainya tapi pakai komputer paling pakai Excel kalau memang yang sudah pakai Excel untuk mengolah data penjualan itu seberapa jauh kita bisa memaksimalkan penggunaan Excel-nya coba mari kita lihat bersama yang paling simple Bapak Ibu jadi di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh misalkan sebuah kertas kerja sebuah kertas kerja yang paling simple yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencatatan penjualan untuk melakukan pencatatan penjualan jadi misalkan kita usaha kita dinamakan sebagai toko ABC dan transaksi setiap hari yang terjadi tentu harus dicatat dalam laporan penjualan harian kalau kita lihat dalam laporan penjualan harian kita namanya juga harian dicatat setiap transaksi yang terjadi setiap hari transaksinya apa sebenarnya kalau di Excel itu seperti ketik biasa saja Bapak Ibu tanpa mengenal fungsi-fungsi Excel sendiri juga sudah bisa sebenarnya tinggal ketik-ketik cuma sekarang kita bagaimana memanfaatkan fungsi yang ada supaya memaksimalkan waktu Bapak Ibu supaya mencatatnya jadi lebih cepat dan tidak terjadi misalkan human error yang biasanya kalau kita manual itu banyak human errornya sebenarnya jadi misalkan apa human errornya biasanya barangnya misalkan barangnya harganya ada yang 10 ribu contoh di sini ada 10 ribu ada 30 ribu dan sebagainya tapi karena Excel-nya kita memang entry-nya juga harus melihat satu-satu barangnya tidak otomatis keluar harganya akibatnya ada kemungkinan harganya kita salah ketik misalkan harganya tidak pas harusnya harga barang A terketiknya jadi barang B jadi di sini sebenarnya di Excel-nya sendiri itu sudah banyak fungsi-fungsi yang untuk membantu hal-hal ini mungkin sebagai awal saya ingin tahu dulu kondisi Bapak Ibu seberapa sering menggunakan Excel ada tidak Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Excel sama sekali misalkan apakah ada atau malah yang sudah biasa sudah sehari-hari menggunakan Excel sehingga tidak masalah kok setiap hari sudah gunakan fungsi-fungsinya juga sudah advance sudah sering menggunakan fungsi-fungsinya nanti mungkin bisa ikut sharing Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan yang ada fungsi-fungsinya ternyata yang tidak saya jelaskan misalnya mau ditambahkan mau di-sharing silahkan jadi berguna malah makin melengkapi ini saya sharing yang basic dulu supaya kita Bapak Ibu yang belum biasa menggunakan Excel juga bisa mengikuti dengan baik jadi misalkan kita mulai dengan membuat laporan penjualan laporan penjualan memang kalau kita lihat sebenarnya kalau proses di sebuah usaha kan sebenarnya bukan hanya mencatat penjualan kita juga harus mencatat pembelian terus penjualan tentu juga harus dicatat karena kan apa yang kita jual kita harus tahu juga berapa laba rugi yang sudah kita hasilkan terus juga kita sebenarnya juga harus mencatat inventory persediaan barang kita itu seperti apa jadi banyak sekali itu sebenarnya bisa semua itu dijadikan satu kesatuan di dalam Excel jadi bisa kebayang misalnya Bapak Ibu dimulai dari usaha baru usaha baru tentu butuh stok barang artinya harus ada sistem pencatatan pembeliannya untuk pembelian barang yang mau dijual jadi pada saat melakukan pencatatan pembelian barang yang jual tentu barang yang mau dijual itu sudah harus di identifikasi kode barangnya apa karena kalau manual kalau kita tidak pakai software yang ada di komputer barang tidak dikasih kode tidak masalah tapi kalau kita sudah menggunakan komputer yang versi simple pun seperti Excel ini maka kita butuh melakukan pengkodean jadi kita barang-barang yang menjadi barang dagang kita itu harus dikasih kode jadi pada saat Bapak Ibu mulai proses dari pembelian itu mulailah melakukan pengkodean barang-barang yang menjadi stok barang Bapak Ibu untuk jual di kode misalnya beli usaha sepatu misalnya usaha sepatu jadi ada sepatu yang model A model B model C dan seterusnya nah itu semua dikasih kode dikasih kode-kode terus dilakukan pencatatan jadi kelihatan bahwa barang yang ada itu sudah tertata rapi dengan kode masing-masing terus dengan harga masing-masing jadi harganya masing-masing juga beda-beda harga masing-masing nah itu menjadi catatan pembelian terus dari catatan pembelian tersebut itu kan menambah jadi stok barang kita kan inventaris kita inventory yang ada di gudang atau kalau makanan ya artinya inventory di dapur jadi apa namanya inventory-inventory yang ada itu kan apa namanya kalau memang perlu diolah maka perlu diolah tentu menambah ini ya harus menghitung harga pokok ya harga pokok dari bahan baku yang kita beli misalnya kalau tadi banyak makanan ya misalnya bahan bakunya tepung kek telur atau apa gitu ya nah itu kan semua di pembelian ya nah terus pada saat diolah menjadi barang yang siap untuk dijual itu kita harus menghitung harga pokoknya ya nah dari harga pokok tersebut maka berikutnya adalah masuk ke proses penjualan gitu ya nah jadi di sini yang kita mau lihat bersama itu lebih ke penjualannya gitu ya Bapak Ibu ya jadi kita punya worksheet seperti ini ya punya kita buat sebuah laporan ya laporan penjualan harian misalnya tokonya ABC nah ini misalkan kita mencatat per tanggal gitu ya jadi ada tanggal-tanggalnya ya tanggal-tanggal terus juga karena tadi sudah diimpokan bahwa kalau kita mau menggunakan sebuah sistem yang teratur maka setiap barang harus dikasih kode gitu ya karena setiap barang itu spesifik gitu ya jadi bisa teridentifikasi dari kodenya ya contoh yang paling inilah paling simple gitu ya misalkan barang A gitu sama-sama barang A ya kalau tadi adalah sepatu misalnya sepatu model flat gitu ya nah sepatu model flat sendiri kan banyak sebenarnya kan flat yang berpita atau flat yang polos atau flat warna apa gitu ya nah itu semua harus dikasih kode jadi kalau kita melihat sebuah kode maka kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya mencerminkan sepatu yang mana gitu ya jadi tidak kesaru dengan harganya nantinya gitu ya jadi ini ada kodenya nah terus dari kodenya ini tentu adalah nama produknya apa gitu ya nama produk yang kita jual tersebut itu apa namanya saya kasih simpelnya disini saja yaitu ada barang A barang B dan seterusnya gitu ya nah terus disini adalah kuantiti yang kita jual perharian gitu kan jadi di hari yang bersangkutan ini berapa sih kuantiti yang kita lakukan penjualan gitu kan ini satu wajah ya satuan dari barang yang kita jual itu apakah kalau tadi sepatu ya mungkin pasang ya berapa pasang atau kalau barang yang lain ya bisa pisis atau lembar atau apa gitu ya satuannya terus ini adalah harga jualnya gitu ya jadi masing-masing harganya itu masing-masing barang itu berapa harga jualnya gitu ya terus jumlahnya ini adalah dari harga dikali kuantiti gitu kan jadi berapa yang kita jual kuantitinya dikali harga maka dapat jumlah ya jadi cara baca untuk table ini ini table simple sih nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai kebutuhan tentunya ternyata Bapak Ibu misalkan butuh bukan hanya jumlah harga jualnya saja mau juga jumlah harga belinya ya boleh saja gitu ya tinggal ditambahkan gitu nah sekarang kita lihat bahwa tadi konsennya itu adalah pada saat setiap transaksi terjadi kita catat itu pada saat kita masukkan kode kita maunya adalah nama barang otomatis muncul gitu lah itu kan fungsinya kode gitu kan kita kasih kode langsung komputernya itu bisa mengenali bahwa kode itu adalah untuk barang apa gitu ya terus juga satuan dari barangnya apa otomatis gitu jadi kalau barang sepatu maka satuannya berapa pasang gitu ya satuannya pasang gitu kalau barangnya itu adalah misalnya minyak gitu yang dijual maka satuannya adalah liter gitu kan jadi otomatis maunya muncul gitu jadi gak usah repot lagi bapak ibu memakan waktu untuk ngetik-ngetik lagi atau sudah ngetik-ngetik kemungkinan salahnya besar lagi gitu ya tidak konsisten lagi gitu kan nah jadi ini harusnya langsung muncul gitu demikian juga dengan harga jualnya ini gitu kan harga jualnya maunya adalah langsung muncul gitu jangan salah-salah lagi pada saat apa namanya ngetik karena satu-satuan setiap hari ngurusin penjualan harganya jadi kecampur-campur gitu ya maunya langsung muncul nah bagaimana supaya setiap kali kita ketik kode langsung nama barang terus satuan langsung muncul dan harga langsung muncul nah ini ada rumusnya bapak ibu gitu ya ada fungsi yang bisa kita jalankan di excel gitu nah kalau kuantitinya tentu kita harus ketik mau gak mau bapak ibu kan jadi seperti juga tanggal ya tanggal kan kita harus ketik memang karena setiap hari kan bisa aja hari ini ada penjualan besok ada penjualan gitu kan tidak selalu berurutan gitu maka tanggal harus kita ketik tanggal berapa transaksinya terjadi gitu ya nah kalau kode barang ya memang harus kita ketik juga karena memang kode barang ini yang akan memicu munculnya nama barang gitu ya satuan barang harganya kan semua berasal dari kode dengan satu kode semuanya otomatis muncul yang di belakangnya nah kalau kuantiti ya harus kita entry gitu ya kuantiti kan tergantung tergantung pada hari itu berapa kuantiti yang kita jual gitu jadi kita entry gitu ya nah jadi kalau jumlah otomatis muncul ya otomatis muncul jadi dari tabel ini sebenarnya yang kita entry manual cuma tanggal kode dan kuantiti sisanya otomatis muncul ya di dalam apa laporan kita ini gitu nah jadi kalau kita mulai dari sini ya misalkan ya ada penjualan misalkan di tanggal karena di sini sudah sampai contoh tanggal 1 Oktober kita contohkan misalnya ada penjualan tanggal 2 Oktober gitu ya jadi ada 2 Oktober 2020 itu terjadi penjualan gitu nah untuk penjualan yang terjadi di tanggal ini misalnya berhasil melakukan penjualan untuk kode barang yang misalnya S00 berapa 3 misalkan ya S003 gitu ya nah di sini kita maunya bahwa nama barang satuan dan harga dan jumlah otomatis muncul nah kebetulan karena di apa di sel di atasnya ini saya sudah bikin rumus maka sebenarnya tinggal ditarik ke bawah aja ya Bapak Ibu ya maka otomatis pasti muncul dia gitu ya langsung tarik ke bawah langsung otomatis muncul kan ya langsung otomatis muncul nah tapi sekarang adalah yang perlu di apa kita lihat bersama adalah bagaimana membuat rumusnya supaya nama barangnya otomatis muncul ini gitu ya jadi di sini contohkan lah kita punya barang ABCD ya kita jual barang ABCD nah artinya kita tadi sudah kita pahami bahwa kita akan membuat kode untuk setiap barang ini ya jadi di sheet yang lain ini saya bikin satu sheet namanya produk ya produk itu kita bikin aja bawa daftar barang kita apa sih yang mau dijual di sini gitu ya jadi di sheet yang berbeda kita kasih satu apa namanya data ya sebuah rangkaian data ya satu set data yang isinya produk yang kita jual gitu ya jadi kita kasih di sini kode kita kasih nomor kan nomor gitu ya semua produk yang kita jual kita kasih nomor terus nama produknya apa ya kan ini kalau kita melakukan penjualan kan relatif nama barangnya itu fix ya relatif tetap lah kecuali kalau tiba-tiba ada perluasan usaha nama barang nambah lagi gitu ya tinggal diketik aja di sini nama barangnya nambah dengan kode lanjutannya gitu ya jadi kode itu biasanya pasti berurutan gitu ya misalnya ini barang A, B, C, D sampai E, I ini adalah sepatu maka ya misalkan kita mulai dari kode S yang mencerminkan sepatu gitu ya jadi S itu sepatu nah dimulai dari kode S001 S002 dan sebagainya ini sebenarnya cara pengkodanya bebas saja jadi tiba-tiba kalau Bapak Ibu punya model sepatu yang baru lagi yang dinamakan sebagai model sepatu barang E misalkan ya tinggal ditambahkan di sini gitu ya barang F ya barang F maka kodenya berlanjut lagi jadi sepatu S006 gitu nah satuannya tentu sama lagi gitu ya satuannya sama nah terus di sini langsung Bapak Ibu bikin kalau istilah di kita itu bikin database-nya lah gitu ya bikin database-nya bahwa harga beli dari sepatu ini ini berapa sebenarnya jadi kita anggap saja kita itu distributor gitu ya kita melakukan apa beli barang dari vendor dari orang lain terus kita jual kembali gitu ya jadi waktu kita beli dari orang lain itu berapa harga belinya kita catat di sini gitu ya terus berapa harga jualnya catat di sini nah setelah kita melakukan pencatatan semua ini maka kita bisa menggunakan pencatatan ini untuk otomatis memunculkan nama-nama dan harga-harganya di Excel pencatatan laporan harian kita ini gitu ya jadi bisa muncul di sini nah ini untuk rumusnya itu adalah ini saya ketik ulang rumusnya ya Bapak Ibu ya jadi untuk supaya catatan harian kita ini terkoneksi dengan database produk kita ini database produk kita ini ini master data ya sebenarnya ya mohon maaf mungkin istilahnya agak ilmiah sedikit ya jadi master data itu maksudnya adalah sebuah kumpulan ya sebuah kumpulan yang berisi data-data yang relatifnya itu fix ya jarang berubah gitu mungkin bertambah iya berkurang bisa juga tapi itu tidak setiap hari terjadi gitu ya jadi memang kan namanya juga kita usaha ya usaha nama barangnya relatif tetap lah ya kecuali kalau memang ada beberapa pertambahan gak mungkin misalnya hari ini jual barang A besok tidak jual barang A lagi ganti jadi barang Z gitu ya itu namanya perusahaannya bangkrut gitu kan kan gak juga seperti itu kan harapan kita kita maunya adalah kita konsisten di usaha kita barang yang kita jual sukses gitu ya jadi disini ditampungnya gitu ya nah terus di apa kertas kerja kita untuk membuat laporannya itu kita pakai rumus supaya setiap kali kita mengetikkan kodenya maka otomatis data-data lainnya akan muncul gitu ya nah disini tadi saya yang contoh 2 Oktober ini ini kan sudah ini ya apa namanya sudah ada rumusnya rumusnya saya hapus dulu jadi rumus-rumusnya saya hapus dulu nah jadi disini yang tadi dicontohkan tanggal 2 Oktober itu misalkan kita melakukan penjualan produk dengan kode S003 S003 itu sudah otomatis keluar itu barang C gitu ya dan satuannya adalah pieces harga jualnya adalah Rp30.000 mari kita cek betul gak barang S003 itu adalah nambah barangnya C dan betul gak bahwa satuannya itu pieces dan harganya Rp30.000 bisa kita cek apakah rumus kita sudah benar ini dia jadi S003 itu betul barang C satuannya pieces harganya harga jualnya adalah nah ternyata ada kesalahan Bapak Ibu disini harga Rp30.000 ini bukanlah harga jual tapi adalah harga beli tapi harga jualnya adalah Rp50.000 harusnya ini harga jual kita kan ini data kita jadi harganya adalah Rp50.000 sekarang kita betulkan saja rumusnya sambil saya ketikan rumus yang baru saja biar lebih enak disini jadi misalnya tanggal 3 sekarang tanggal 3 Oktober 2020 kita jual barang yang sama supaya tidak harga yang Rp50.000 bisa muncul nanti barangnya supaya barang dan lainnya otomatis muncul kita pakai yang ini sebenarnya rumusnya jadi saya ketik disini saja rumusnya di Excel itu ada fungsi ini apa namanya file look up jadi kita pakai file look up file look up ini adalah sebuah fungsi di Excel untuk membaca data di table yang berbeda-beda jadi dia membaca table yang lain dan menarik data dari table lain supaya masuk ke table yang sedang kita kerjakan jadi disini file look up jadi kita ketik file look up itu adalah V itu adalah vertical vertical look up jadi melihat sumber datanya file look up terus dikasih tanda kurung file look up ini artinya dia akan melihat ke data di table lain berdasarkan data apa disininya di data catatan harian kita ini dia berdasarkan kunci yang mana supaya dia bisa menampilkan data di table lain bisa muncul disini nah kunci disini adalah tentu kodenya tadi kode ini yang menjadi kunci untuk menarik data yang lain supaya muncul disini jadi kita file look up terus kita klik di kodenya ini loh kuncinya kasih tahu ke Excel-nya bahwa ini kuncinya untuk menampilkan semua data nah terus dikasih koma nah terus berikutnya adalah kalau sudah ketahuan kuncinya ini yang akan digunakan maka dia narik datanya dari mana harus dikasih tahu di rumusnya dia narik datanya dari mana nah kita kasih tahu narik datanya dari table yang ini loh dari worksheet yang produk itu worksheet yang produk ini nih gitu kan nah kita block ininya kita block ini loh apa master data kita yang mau kita tarik narik datanya mau kita pindahkan gitu ya kita block disini nah terus kita ingat-ingat ya Bapak Ibu ya kalau di table master data kita ini ini yang namanya nama barang itu nomor 2 ya jadi ini kan kode itu nomor 1 ya jadi di di apa kelompok 1 kan ini kelompok 1 kodenya terus nama barangnya itu adalah di kolom yang nomor 2 nih nomor 2 satuan itu nomor 3 ya jadi urutan 1 2 3 harga barangnya 4 harga jualnya 5 ya jadi 1 2 3 4 5 nah tadi kita mau memunculkan nama barang kan itu ada di kolom nomor 2 yaitu 1 2 di kolom nomor 2 maka kita ketik disini adalah dia akan ambil dari kolom nomor 2 ya kasih tahu ke Excelnya bahwa ambil dari kolom nomor 2 gitu di master data produk kita ya terus dikasih koma lagi 0 ya kasih tahu bahwa dia akan mencari betul-betul kode yang sama gitu nah terus tinggal ditutup kurung enter udah keluar Bapak Ibu ya nah nanti pada saat di bawahnya ada penjualan lagi tinggal rumusnya Bapak Ibu drag aja ke bawah nanti otomatis semua akan muncul gitu ya semua akan muncul demikian juga dengan pieces dan harganya ini kan kita juga mau mengambil dari produk table yang sama kan karena pieces harusnya munculnya ini harga jualnya harusnya yang ini ya tadi rumus saya ada kesalahan saya munculkan yang ini harusnya adalah yang ini gitu ya yaitu yang ada di kolom 5 ya artinya rumus yang disini ini ada kesalahan kolom yaitu pasti kolom 4 tuh jadi harusnya adalah 5 ini nanti tinggal dibetulkan saja gitu ya nah untuk pieces dan harga jual ini sebenarnya gampang ya Bapak Ibu ya tinggal kita kopas saja ya kita copy saja rumus yang ada disini kita tarik ya kita pindahkan ke satuan dan harga gitu ya tapi supaya Bapak Ibu semakin hafal dengan rumusnya saya ketik lagi disini gitu ya jadi sebenarnya gampang kita sebenarnya kopas saja sih copy masuk ke situ seperti juga tadi copy ke bawah gitu ya tinggal di drag aja ke bawah atau drag ke samping gitu nah ini saya tetap ketikkan saja supaya ya tadi itu bahwa rumusnya ini jadi apa semakin diingat gitu ya jadi look up terus mencari keynya adalah kode barang nah itu fungsinya bahwa semua barang kita jual harus sudah kode kan tadi ya Bapak Ibu ya terus di koma kan terus dikasih tahu ke Excelnya bahwa ini loh barang yang mau diambil data yang mau diambil terus disini kan rumusnya muncul di atas ini ya kita kasih koma lagi bahwa tadi yang mau dimunculkan adalah satuannya satuan adalah nomor 1, 2, 3 nomor 3 gitu ya terus dikasih koma lagi 0 0 artinya dia harus mencari yang betul-betul match jadi apa kode barangnya yang betul-betul sama kalau nggak sama jangan muncul supaya nggak salah nama barang atau satuan barangnya oke tinggal enter visis keluar gitu ya nah sebenarnya tinggal tarik aja ke samping tapi tetap saya kodekan lagi ya supaya ya itu kalau minimal 3 kali kode maka ya semakin ingat lah Bapak Ibu ya cara membuat rumusnya gitu kita blok lagi terus kita kasih tahu bahwa sekarang kita mau munculkan harga jual gitu ya harga jual nomor 1 2 3 4 5 nomor 5 kosong gitu ya jadi berikutnya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan lagi tinggal drag aja ke bawah dia rumusnya akan muncul otomatis ke usaha bikin-bikin rumus lagi gitu ya nah tinggal setelah itu misalkan tadi di tanggal 2 Oktober kita ada jual barang C nah barang C itu berapa berapa yang sudah kita jual di tanggal 2 Oktober itu oh ternyata kita jual 5 ya sudah dikasih 5 maka total penjualannya akan keluar gitu ya ini juga ada rumus juga gampang ya tinggal kita drag aja ke bawah jadi tinggal kursornya diletakin di selnya yang sudah ada rumus terus kursornya ditarik ke samping ya ke pojok ya ke pastikungan di pojok bawah ini keluar tanda plus terus tinggal ditarik ke bawah maka rumusnya ikut ketarik sebuah nanti kalau makin banyak penjualannya tinggal ditarik aja terus Bapak Ibu ke bawah dia akan rumusnya otomatis ngopi terus gitu kan jadi gak usah pusing lagi masalah ngetik-ngetik rumus ulang lagi ya ini jumlah penjualannya masih 0 karena kuantiti belum kita isi kan kuantiti nah ini jumlahnya ini jumlahnya ini jumlah penjualan tentu adalah tadi kan harga jual dikali kuantiti ya jadi kan ini sebenarnya adalah harga jual jadi kita kasih rumus sama dengan terus kita geser kursornya ke harga ya harga terus dikali ya dikali kuantiti sini ya enter kan nah ini masih 0 karena disininya belum ada barangnya berapa yang dijual kita anggap aja dijualnya 1 misalkan 1 gitu ya jadi kalau setiap hari dilakukan penjualan ya kalau sudah bapak ibu mungkin di awal saja repotnya membuat rumus-rumusnya kalau sudah jalan ya rumusnya maka mau kapanpun digunakan tinggal di drag gitu ya jadi ini tinggal gak usah bikin rumus ulang lagi tinggal ditarik ke bawah ya tinggal tarik ke bawah ini tarik ke bawah gitu ya jadi mau tanggal berapapun kita melakukan penjualan ya ini tidak masalah gitu loh tinggal kita ketik saja kodenya ya S001 misalnya saat ada penjualan oh ternyata di tanggal 4 kita sudah jual 3 nah sudah otomatis keluar gitu ya tanggal 5 Oktober kita ada penjualan lagi gitu ya ada melakukan penjualan misalnya kode barang S004 sudah langsung muncul semua data yang kita butuhkan gak usah ketik manual kita ada melakukan penjualan misalnya 6 6 pieces barang dijual ya dan seterusnya gitu ini 6 Oktober terus kita melakukan penjualan misalnya barang S002 nah ini kenapa tidak muncul kita lihat S002 barangnya ada ada eh kita tarik ini kalau memang ada apa namanya ada kejadian kejadian bahwa ininya tidak muncul itu karena kalau kita lihat rumus kita itu belum difikskan ya maksudnya gini pada saat kita membaca table ini ya sistem Excel-nya membaca table ini ini kan yang namanya barang S001 sampai S005 ya beserta keterangan di belakangnya itu kan selalu ada di cell yang sama ya di A4 ya disini kan kita cara bacanya ini A4 ya jadi barang kita data barang kita ada di A4 sampai di E8 ya E8 nah kalau kita copy terus ke bawah ya copy terus ke bawah maka secara otomatis rumus kita itu akan bergerak jadi disini kan dia tadi di rumusnya ada dia akan membaca data barang kita semua yang ada di seed product ya ini kan seed product ya seed product itu dari A4 sampai E9 gitu kok jadi A4 sampai E9 padahal disini kalau kita lihat barang kita itu ada dari A4 sampai E8 ya A4 sampai E8 gitu nah jadi ini kok bisa bergeser kenapa bisa bergeser karena dengan ini sebenarnya pengaruh pada saat kita menggunakan Excel ini kalau kita melakukan penarikan ke sel berikutnya maka rumusnya itu akan ikut bergeser selnya nah supaya apa master data kita yang sudah kita define disini udah jelas pasti antara A4 sampai E9 itu tidak bergeser gara-gara kita menarik rumusnya ke bawah maka rumusnya itu harus kita permanenkan nah cara mempermanenkan adalah di rumusnya itu kita harus kasih tanda dolar ini kelihatan ya jadi A3 sampai E8 itu itu harus dikasih tanda dolar jadi mau ditarik sampai ke apa ke bawah sekalipun jadi setiap hari misalnya Bapak Ibu melakukan penjualan sampai 30 dan sebagainya mau ditarik sampai seberapa banyak pun dia tidak akan menggeser rumus yang sudah kita buat jadi range yang ininya tidak akan bergeser jadi harus dipermanenkan untuk mempermanenkan rumus ini saya tidak permanenkan akibatnya pada saat tarik ke bawah dia akan bergeser Bapak Ibu bisa lihat ini A3 E8 masih betul ya rumus awalnya A3 E8 masih betul pada saat saya tarik ke bawah dari A3 ke E8 dia bergeser A4 jadi E9 jadi ikut bergeser terus kalau tidak dipermanenkan sekarang mari kita permanenkan seperti yang rumus yang contoh yang sudah di atas itu harus dikasih tanda dolar untuk memberikan tanda dolar ini bisa manual yaitu Bapak Ibu bisa lihat di keyboard itu kan ada tanda dolar dikasih tanda dolar atau bisa pakai F4 jadi kalau di keyboard Bapak Ibu itu kan di atas angka-angkanya itu ada F1 F2 F3 dan seterusnya itu bisa pakai F4 jadi otomatis dia akan muncul gitu nah ini harus dipermanenkan istilahnya dipermanenkan supaya tidak bergeser rumus kita bisa tadi yang manual diketik pakai dolar bisa pakai F4 langsung muncul dia dolar-dolarnya gitu oke kalau sudah dipermanenkan baru ditarik ke bawah jadi tidak akan berubah sudah jadi sudah benar ini kan jadi tidak akan berubah gitu nah ini sama jadi untuk yang tadi rumus-rumus yang disini ini kita harus permanenkan kalau enggak dia bergerak terus gitu dia akan bergerak sesuai dengan tarikan kita gitu jadi ini kita permanenkan ini biar saya kerjakan manual gitu ya langsung saya kasih dolar biar bisa dilihat satu-satu dolarnya itu diletakkan di mana tapi kalau sudah ahli sudah tahu maka Bapak Ibu tinggal klik F4 selesai sudah urusannya dia demikian juga yang ini gitu ya jadi harus dipermanenkan ini dipermanenkan dengan cara dikasih dolar oke nah kalau sudah tinggal ditarik ke bawah tinggal ditarik ke bawah maka dia akan muncul ya muncul disini misalkan tahun 6 Oktober kita melakukan penjualan ada 5 pieces barang ya sudah harganya muncul disini gitu ya demikian juga dengan tanggal berikutnya misalkan ya jadi S001 nah muncul semua ya kita melakukan penjualan misalnya ada 7 barang yang dijual sudah jadi kita bisa lihat bahwa sampai dengan tanggal 7 Oktober itu penjualan yang terjadi total penjualan yang terjadi itu di sejumlah berapa ini 2.140.000 nah kita kasih tanda komanya ya Bapak Ibu disini supaya memudahkan apa membacanya ini juta atau berapa ratus ribu itu ya tinggal di blok saja atau bisa dari atas juga nggak apa-apa dari atas ya langsung blok sampai ke bawah bisa itu yaitu pakai menu yang di atas ya yaitu di number kelompok number ya jadi di home ini kan menunya banyak Bapak Ibu ya ada home insert ya dan sebagainya nah di home itu terus di tengah-tengah ada gambar number nah kita klik yang tanda koma ini jadi supaya nanti angka-angka yang muncul itu dipisahkan ribuan jutaan dan seterusnya jadi disini nah ini setelah kita klik dia jadi begini kenapa? karena panjang jadinya ya panjang jadi kita begini jadi keluarkan angkanya nah ini dia pakai desimal desimal anggap aja penjualan kita nggak butuh ada desimal ya sudah kita hilangkan desimal dengan mengklik di kelompok number ini juga di kelompok number ini ini adalah kalau di sebelah sini ini adalah menambah desimarnya jadi kalau ternyata memang Bapak Ibu butuh angka-angka Bapak Ibu itu ada desimal maka ya disini kliknya sedangkan kalau nggak mau melihat desimal nggak usah deh daripada tambah pusing lihatnya angka-angkanya ya oke kita kurangin desimal kita klik klik satu kali satu desimal hilang klik dua kali yang kedua kalinya hilang jadi seperti ini gitu ya nah terus kalau kita lihat sekarang kita ingin melihat sebenarnya jadi dari penjualan ini ya dari penjualan ini sebenarnya rata-rata penjualan per hari kita berapa sih gitu ya kan berfluktuasi ya kadang cuma jual 50 ribu disini misalkan ya kadang ada sampai 200-360 ribu gitu ya nah berapa sih average-nya ya berapa rata-rata penjualan per hari kita sebenarnya nah kita bisa mengetik disini ya rata-rata penjualan per hari gitu ya nah kita pakai fungsi average ya jadi kalau Excel kan selalu dimulai dengan sama dengan ya jadi harus sama dengan kalau nggak pakai sama dengan nanti yang kita tulis apapun yang kita tulis bukan keluar untuk fungsi menghitungnya tapi hanya keluar sesuai dengan yang kita ketik doang gitu ya bukan rumus yang keluar jadi kita ketik average ya rata-rata ya average terus dikasih tanda kurung ya terus ya tinggal di blok aja yang di atas ini ya di blok saja ditutup kurung dapat ternyata setiap hari sebenarnya rata-rata penjualan kita adalah 152 ribu gitu ya 152 ribu gitu terus kalau kita ingin melihat bahwa kalau begitu itu penjualan tertingginya itu berapa sih kalau rata-rata penjualan per hari adalah 152 ribu maka yang pernah terjadi yang tertinggi itu berapa penjualannya dan berapa yang terendah penjualannya ya jadi kita bisa mengetik ini maksimal penjualan ini ada minimal penjualan ya nah maksimal penjualan kita pakai rumus itu dimulai dari sama dengan lagi itu adalah max ya max terus buka kurung sama di blok lagi kita bisa tahu bahwa maksimal penjualan yang terjadi selama kurun waktu pencatatan kita itu adalah pernah terjadi penjualan paling tinggi 360 ribu gitu kalau misalnya penjualan yang paling rendah misalkan kita ingin tahu biasanya yang paling ini deh lagi seret gitu ya susah penjualannya itu minimal bisa jual berapa gitu ya maka kita pakai min ya sama dengan min jadi buka kurung lagi ya tinggal kita lihat gitu loh oh ternyata paling rendah penjualan kita per hari itu adalah 50 ribu jadi itu beberapa fungsi yang kita bisa gunakan di Excel gitu ya nah sekarang kalau kita lihat ini kan kebetulan contohnya hanya berapa hari gitu ya hanya dari September ujung tanggal 24 sampai tanggal 7 Oktober kalau penjualan usaha yang beneran kan gak mungkin seperti ini gitu kan kalau yang betul-betul berjalan itu setiap hari mungkin ada pencatatan berkali-kali gitu ya jadi bayangkan kalau setiap hari pencatatan berkali-kali terus dalam seminggu jadi berapa transaksinya pasti banyak sekali gitu ya per bulan wah pasti lebih banyak lagi ke bawah ya atau per tahun wah itu susah sekali kalau ingin melihat satu-satu lagi ya jadi misalkan di sini Bapak Ibu kalau hanya beberapa hari ini terus Bapak Ibu ingin melihat oh barang A saya jual berapa ya gampang ya karena barang A juga banyak kalau dalam beberapa transaksi ini saja ya cuma satu dua tiga empat empat kali gitu empat kali penjualan barang A tapi kalau misalnya transaksinya sudah sangat banyak itu akan menyusahkan kan untuk melihat seperti itu nah bagaimana caranya supaya kita bisa apa namanya melihat apa barangnya secara rekap gitu ya jadi merekap sebenarnya jadi bisa melihat secara rekap merekap semua nah untuk merekap semua transaksi kita yang anggap saja bisa beribu-ribu ke bawah ya banyak itu kita bisa pakai yang namanya fungsi pivot jadi di Excel Bapak Ibu itu di menu insert ya di menu insert ini ini ada sebuah ya menu ya namanya pivot table ya jadi ada pivot table ya di table ya di kelompok table itu ada sebuah fungsi yang namanya pivot table nah kita bisa melakukan pivot dari fungsi-fungsi ini gitu ya kita bisa melakukan pivot dari fungsi-fungsi ini misalkan kita ya supaya ini ya supaya pivotnya tidak melebar ke angka hitungan kita di bawah gitu ya misalkan saya block dari kalau Bapak Ibu hitungannya sudah banyak gak usah di block juga apa-apa otomatis nanti pivotnya juga nge-block sendiri kok dia jadi misalkan ini yang kita mau hitung ya mau rekap ya membuat rekap gitu ya jadi misalnya di akhir bulan Bapak Ibu ingin melihat rekap barang A berapa kuantiti yang sudah terjual barang B berapa kuantiti yang sudah dijual barang C berapa kuantitinya berapa total harganya yang sudah dijual gitu ya total penjualannya berapa gitu ya nah itu bisa melakukan pivot table ya jadi kita klik saja pivot table-nya setelah kita block ya kalau memang transaksi gak banyak di block kalau transaksi banyak gak usah di block tinggal letakkan aja kursurnya di salah satu transaksi yang sudah diketik ya di salah satu selnya lah gitu diletakin dah dia otomatis nge-block jadi tinggal klik pivot table nah pivot table ya ini kita pilih disini kita lihat bahwa dia sudah otomatis ya nge-block ya dia otomatis sudah melakukan blokkan data kita terus disini bisa pilih yaitu new worksheet atau existing gitu ya new worksheet artinya nanti table rekapan kita itu bukan di dalam sheet yang ini tapi dia akan bikin sheet yang baru gitu atau kalau existing itu artinya tampilan rekapnya di dalam sheet ini juga ya supaya tidak tambah pusing dalam satu sheet banyak benar ya data-datanya kita pakai yang new worksheet aja gitu ya jadi bukan pakai yang ini tapi pakai yang ini gitu ya new worksheet oke gitu ya wah dia pindah ke sheet yang baru jangan khawatir Bapak Ibu datanya masih ada ada di sini ya ada di sini terus master data kita juga masih ada ya nah dia pindah ke sheet yang baru ya nah dia pindah ke sheet yang baru ini ini tinggal Bapak Ibu kita lihat di sini ya bahwa kertas kerja untuk merekapnya sudah ada di sini ya nah sekarang apa yang mau kita rekap ya jadi pivot table ini sebenarnya fungsinya merekap saja ya merekap nah apa yang mau kita rekap nah untuk menentukan apa yang mau kita rekap ada di sini nih ya jadi yang di sebelah kanan ini jadi apa yang mau direkap sebelah kanan kita lihat bahwa tadi kan di laporan penjualan harian kita itu ada tanggal ada kode ada nama ada kuantiti ada satuan ada harga ada jumlah gitu ya ini sudah ada semua nah dari sini sekarang kita mau merekapnya seperti apa misalkan kita ingin merekapnya perbarang gitu ya ya sudah kita lihat di bawah ya ada empat kotak di sini Bapak Ibu ya ada empat kotak ada filter ada kolom ada row ada value gitu ya nah kalau filter itu nanti kita lihat seperti apa bedanya dengan yang lain ya filter itu apa kalau row itu adalah dia akan tampilnya nanti tampilannya kita coba saja biar Bapak Ibu bisa lihat kalau row tampilannya seperti misalnya kita ini menampilkan rekap dari produk kita jadi kita punya produk A, B tadi kan barang A, B, C, D sama E barang A, B, C, D, E gitu ya kita ingin merekap perbarang nama barangnya kan di nama produk ini kan oke kita apa klik kita klik nama barangnya ini terus kita pindahkan ke row-nya kita pindah row nah dia muncul di sini jadi kalau misalnya nama barangnya kita isikan di row dia akan munculnya seperti ini jadi barang A, B, C, D, E ke bawah kenapa ada blank itu pasti di master data saya itu ada yang di bawahnya yang saya bikin blank yang gak ada isinya untuk buat jaga-jaga kalau nambah barang nah kalau di row maka tampilannya dia akan ke bawah seperti ini nah kalau misalnya kita maunya dalam nambah barangnya jangan di sini tapi menyamping begini maka nama barangnya kita pindahkan saja ke kolom maka dia akan menyamping begini jadi beda antara kolom sama row begini jadi kalau kita pindahkan ke kolom maka dia akan menyamping seperti ini horizontal gitu ya tapi kalau kita mau bentuknya vertikal kita di row saja ke bawah gitu ya nah terus dari sini misalkan kita ingin mengetahui berapa sih penjualannya untuk masing-masing barang selama periode waktu pencatatan kita gitu ya sudah berapa barangnya jumlah barangnya atau mau jumlah penjualan gitu kan oke misalkan kita mau tahu yang jumlah barangnya aja lah kuantitinya gitu ya jadi barang A itu selama periode kita melakukan pencatatan penjualan kita itu berapa kuantiti yang sudah terjual ya berapa jumlah produknya yang sudah dijual ya sudah sama ya jadi kuantitinya itu kita tarik ya kita pindahkan ke value nih ya value jadi value di sini dia akan cara membacanya adalah dia akan membaca bahwa barang A itu totalnya sumnya berapa sih penjualan dari barang A ini oh ternyata selama periode waktu tadi kita September sampai Oktober maka barang A yang terjual itu ada 21 item yang terjual barang B ada 15 item yang terjual ya terus ternyata barang A yang paling tidak laku itu hanya 8 item yang paling laku adalah barang A yang paling tidak laku adalah barang E ya 8 item seperti ini terus kalau kita ingin melihat misalkan kalau gitu berapa sih total penjualannya berapa uang yang saya terima sebenarnya dari penjualan ini maka kita bisa misalkan tadi jumlah ini kan adalah kuantiti dikali harga kan ya jadi jumlahnya tinggal kita tarik ke value ke apa ini kotak yang keempat nah keluar lah ini apa namanya total penjualannya itu jadi kita bisa lihat bahwa barang A itu bisa dilihat barang A itu itu total penjualannya 410 barang E itu total penjualan 400 uangnya kalau ini adalah item barang yang kita jual kalau ini uangnya nah dari sini Bapak Ibu bisa melakukan analisa bahwa walaupun barang A nya itu ada 21 item yang terjual banyak paling banyak dengan total penjualan 410 ribu ya dimana barang paling tidak laku adalah barang E 8 ya 8 item yang terjual dengan total penjualan 400 ribu ternyata walaupun secara kuantiti itu E itu adalah paling kecil penjualannya tapi secara jumlah penjualan sebenarnya dia tidak begitu jauh dari barang A ya tidak begitu jauh dari barang A itu hampir 400 ribu mendekati juga kan 410 sama 400 atau bisa dilihat juga bahwa sebenarnya barang yang paling ini apa tinggi nilai penjualannya itu justru adalah barang D 520 ribu 520 ribu walaupun penjualannya cuma 10 jadi seperti itu untuk yang pivot jadi dia bisa melakukan pivot seperti itu nah terus kita lihat lagi misalkan setelah Bapak Ibu merekap seperti ini terus ini kan kebetulan hanya barang A sampai E gampang dilihat dalam satu ini langsung kelihatan kalau misalnya barang Bapak Ibu jual itu seratusan barangnya itemnya itu macam-macam seratusan seratusan sampai ke bawah terus Bapak Ibu mau mencari barang A atau mau cari barang Z itu kan susah melihatnya satu-satu ya sekit banyaknya barang seratusan maka nama barang ini kita bisa jadikan filter kita bisa jadikan filter nah caranya di kolom filter kita yang di samping kanan ini nama barangnya kita pindahkan ke filter saja memudahkan kita mencari jadi nama barangnya kita tarikan ke pindahkan ke atas ke filter kita pindahkan ke filter oke disini nah kalau sudah seperti ini kita lihat perubahan tampilan layar kita jadi perubahannya adalah disini untuk semua produk ini masih tidak ada barang tertentu tapi semua produk semua produk total penjualan 67 item kalau secara rupiah maka ada 2.140.000 rupiah jadi nah terus kalau mau melihat barang tertentu saja ya nama produknya kita buka disini gitu loh ya nama produknya kita buka nah jadi kita lihat kita mau pilih barang apa yang mau ditampilkan oh hanya misalkan pas kebetulan lagi melakukan evaluasi barang C gitu ya misalnya mau melihat barang C saja sebenarnya barang C itu berapa sih penjualannya gitu ya yaudah tinggal di klik barang C maka yang muncul disini hanya barang C gitu ya barang C itu adalah 13 dengan harganya sekian terus kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan perbandingan karena barangnya banyak ya saya mau membandingkan barang A sama C yaudah di klik double klik kan disini bisa beberapa pilih item barang A barang C maka dia muncul yaitu bahwa barang A sama barang C itu totalnya 34 dengan total penjualan 820.000 gitu jadi ini kalau kita balik lagi ke sini ya sebenarnya ini filter ini dan row ataupun kolom ini hanya masalah posisi bagaimana kita ingin menampilkan rekap dari penjualan kita saja gitu ya oke itu nah sekarang itu kan bentuknya dalam bentuk table ya untuk melihat rekap penjualan kita nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu ternyata lebih suka dalam bentuknya grafik gitu ya pengennya lihatnya yang grafik aja deh biar lebih enak gitu lihatnya gitu ya nah bisa juga Bapak Ibu jadi di sini kalau ingin melihatnya secara grafik maka Bapak Ibu lihat di sini table yang sudah kita bikin ini bisa dikonversi menjadi grafik ya bentuk grafik nah caranya lihatnya adalah dari sini kita lihat di sini ada pivot table analyze ya ada pivot table analyze kita klik saja nah di pivot table analyze ini ada di sini tools ya ada tools tools di sini ada cap ya jadi bisa dalam bentuk grafik ini ya kita pilih capnya nah dari pilih cap ini ini keluar mau kita mau modelnya seperti apa capnya gitu ya mau modelnya yang ini seperti ini bisa gitu ya kita bisa bikin seperti misalkan oke lah sesuai dengan rekomendasi model yang langsung muncul di sini yang berupa grafik batang ya penjualan tertinggi terendah semua kelihatan di sini oke tinggal kita klik oke oke maka keluarlah grafiknya ya nah grafiknya ini ini desainnya kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti-ganti mau lebih bagus ya bisa aja seperti ini ya jadi tinggal kalau mau mengubah desain supaya lebih enak dilihat gitu ya ya tinggal masuk ke desain ya atau mau yang hitam nah bisa gitu ya jadi bisa mengubah model sesuai dengan keinginan kita gitu ya terus telah melihat bahwa grafiknya grafik batang ini ternyata kurang ini juga ya mau ah grafik yang lain deh yang lebih apa namanya komunikatif gitu bisa ya jadi kita bisa balik lagi kita lihat mana tadi grafiknya ya misalkan kita mau melihat proporsi deh dari total penjualan kita dalam bentuk pay cat ya pay cat proporsi penjualannya gitu mau seperti ini bisa gitu lah jadi tidak masalah jadi kita bisa tampilkan misalnya pay catnya juga bisa dalam bentuk dia bisa tiga dimensi gitu ya bisa berubah-berubah bentuk gitu ya ini bisa disini ya jadi anggap aja yang paling simpel ini ya pay cat oke kita bikin lah pay cat gitu ya jadi ya gitu ya pay cat kita nah jadi bisa lihat Bapak Ibu nah disini kita lihat bahwa judulnya bisa kita ganti ya Bapak Ibu ini kan sum of quantity kita bisa ganti misalkan kita ganti ini adalah proporsi ya penjualan ya tadi apa toko ABC ya jadi bisa dilihat disini bahwa dia mewakili ininya apa namanya yang biru ini ya ini namanya legend ya Bapak Ibu yang biru ini adalah barang A ini kelihatan kan detiknya juga biru yang kuning ini adalah barang D gitu ya dan seterusnya nah kalau mau menampilkan angka kalau disini kan ada angkanya tuh Bapak Ibu batangnya ya yang batang ada angkanya gitu kalau yang barcat mau menampilkan angka gimana itu bisa juga gitu ya jadi Bapak Ibu tinggal di klik saja ya klik di apa namanya di kursornya ya klik kanan gitu ya terus tampilkan nih add data label ya add data label jadi dia keluar labelnya ternyata penjualan barang kita itu itu barang A itu terjual 21 unit barang B sekian unit barang C sekian unit gitu dan sama kalau mau mengubah tampilannya biar lebih enak dilihat ya mana tau Bapak Ibu mau bikin ini kan apa namanya dalam bentuk powerpoint untuk jualan gitu ya maka tinggal pilih disini gitu ya jadi banyak sekali gambar-gambar yang bisa dipilih ya misalkan seperti ini ya jadi tinggal di atau dalam bentuk persentase juga bisa ya misalkan tadi kalau tadi adalah berupa angka berapa kuantitinya ya kuantiti 21 item barang yang dijual dan sebagainya kalau ini melihat dari total penjualan itu sebenarnya barang A itu berapa persen sih dari total 100% penjualan kita gitu ya bisa pilih yang ini gitu jadi seperti itu untuk apa penggunaan Excel Excel Simple sebenarnya supaya memudahkan kita melakukan analisa penjualan kita gitu nah sampai disini saya lihat materinya sih kalau untuk mengolah cara simple ya cara simple untuk penjualan ini begini sih sudah lumayan ya Bapak Ibu ya jadi kita sudah melakukan pencatatan penjualan ya kalau misalnya Bapak Ibu mau disini ya di apa kertas kerja untuk laporan penjualannya ingin mengetahui harga pokok juga bisa ya tinggal di insert aja ya disini Bapak Ibu ya insert kolomnya misalkan disini kita sudah punya harga jual ya kita kasih tau ini harga jual terus kita mau mengetahui harga pokok ya karena kalau kita disini ini jumlah penjualan jumlah penjualan disini kan artinya belum belum ketahuan untung ruginya gitu ya baru harga jual dikali dengan berapa kuantitinya gitu ya nah sekarang kita ingin mengetahui untung ruginya dari setiap barang yang kita jual ya maka disini kita bisa tambahkan itu harga beli karena kan di data kita disini sudah ada harga beli tadi ya sudah ada harga beli gitu nah ini ini saya perbaiki dulu karena tadi ada rumusnya yang salah ya ini saya tarik ke atas jadi kalau ada rumus salah semakin gampang tinggal ditarik ke atas aja nah udah jadi sudah benda rumusnya jadi ada harga beli ya nah untuk harga beli juga sama Bapak Ibu pakai rumus yang sama ya jadi kita tinggal tarik aja kalau ini ya kalau mau ketik manual lagi silahkan tapi kalau sudah ada rumus yang bersangkut tinggal tarik ke samping tarik ke samping dia keluar rumusnya tapi ini diperbaiki gitu ya diperbaiki bahwa nama produk kan tadi sudah benar ya bukan nama produk harusnya tadi ya kode produk ini ya kalau kita balik ke sini ya ini ini kan harusnya kode karena kita tarik tadi kita gak permanensi gara-gara kita tidak permanensi kita tarik dia bergeser menjadi nama produk ya jadi ini harusnya adalah kode karena kunci kita adalah kode gitu ya jadi disini kita ubah ya kita ubah ini harusnya kode ya langsung muncul ya kode gitu ya oke nah dari kode ini ini ya yang lain sama semua tapi kolom dari master data kita yang kita baca harga beli itu bukan 5 ya 1, 2, 3, 4 tapi 4 ya kolom yang ke 4 kalau ke 5 harga jual lagi kan jadi rumus yang sudah kita tarik ke sini maka 5 nya disini kita ganti jadi 4 supaya dia bacanya nanti Excel nya membaca ke harga belinya saja jangan harga jual yang dibaca dapetlah semua harga belinya ya dapat semua harga belinya ini tadi gak ada data kita hapus harga belinya nah disini kita sudah dapat harga jual ya nah sekarang kita bisa tambahkan yaitu sekarang kita mau menghitung harga pokoknya harga pokok penjualan muncul harga pokok penjualan nah harga pokok penjualan itu kan adalah sama ya dari kuantiti berapa yang kita jual dikali dengan harga beli kita kan udah muncul deh harga belinya berapa gitu kan nah terus dari sini langsung kelihatan yaitu sebenarnya jumlah penjualan kita sekian padahal harga pokok kita sebenarnya adalah sekian kita kasih koma lagi biar gak gampang membacanya maka selisihnya laba ruginya ini laba atau ruginya ya harusnya sih gak ada gak ada rugi ya laba sajalah kita ketik laba aja labanya itu adalah dari kita tinggal kasih rumus saja yaitu jual dikurang beli ya eh harga pokok gitu jadi jumlah penjualan dikurang harga pokok harga pokok penjualan maka inilah sebenarnya keuntungannya inilah keuntungan dari setiap barang yang kita jual setiap harinya kan nah ini juga nanti tinggal pada saat misalnya oh ternyata setelah bapak ibu tambahkan apa insert-insert oh dapet nih laba laba juga mau di pivot nih gitu ya ini mau di pivot disini biar kelihatan gitu ya gampang gitu ya nanti di pivotnya sini ya kan kita sudah membuat pivot yang ini nah pivot ini ini bisa kita perbaiki ya kita bisa perbaiki dengan cara kita lihat bahwa penjualan kita sekarang kan sampai J ya ya tadi kan hanya sampai H karena kita menambahkan supaya bisa menghitung labanya berapa kita tambah kolom kan nah jadi sekarang sudah sampai kolom J ya kolom J maka di sheet ini ya tinggal kita update gitu tinggal kita update disini ini cara ngeupdate nya adalah kita masuk ke pivot table ya nah disini ada change data source ya change data source kita update ya kita change kita ubah nah disini table nya tuh ya oke ya nah kita lihat disini ya kita refresh 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 all oke nah terus kalau sudah kita refresh all yang tadi kolom-kolom yang kita tambahkan sudah muncul disini nih tadi kan kita tambah harga beli kita tambah harga pokok penjualan kita tambah laba dia muncul sekarang disini tadi kan belum ada gitu ya nah terus misalnya dari data ini oke kita sudah ada kuantiti barang terus kita mau apa namanya membandingkan yaitu harga pokoknya dari barang tersebut ya oke kita masukin aja ke value harga pokoknya masukin ke value oh ini harga pokoknya gitu ya terus harga jualnya mana ini harga jual kita masukin harga jual kita masukin ke bawah ya jadi kelihatan disini jadi kelihatan disini bahwa kita sudah bisa membandingkan ya bahwa barang A selama periode tertentu pencatatan kita ada 21 item yang terjual terus 21 item ini maka harga pokoknya sebenarnya yang sudah kita jual itu adalah Rp210.000 ya terus harga jualnya adalah Rp630.000 gitu ya terus bisa ditambahkan lagi misalnya labanya juga kita ingin perbandingkan gitu ya oke laba nah labanya muncul gitu ya labanya muncul jadi bisa dilihat bahwa ini ya jadi bisa dilihat bahwa ternyata ya tetap saja yang namanya kalau secara keseluruhan barang yang dijual ya walaupun secara harga jual barang E sama barang A itu kurang lebih gak gitu jauh tapi kalau keuntungan yang paling besar ya barang A gitu ya barang A disini jadi disini bisa dilihat bahwa selama periode tersebut total penjualan kita ada Rp3.040.000 ya terus harga pokoknya adalah Rp1.700.000 ya jadi selama periode itu kita punya keuntungan Rp1.340.000 itu secara secara simpel membuatnya ya jadi grafik juga sudah ya untuk memudahkan melakukan analisa nih grafiknya otomatis dia berubah Bapak Ibu tuh lihat jadi kalau kita lihat langsung dia melakukan analisa disini ya ini ketimpa dia saya geser jadi langsung dia menampilkan bahwa warna-warni sesuai dengan legendnya yang samping ya jadi dari yang warna orange ini adalah harga pokok penjualan warna abu ini adalah jumlah penjualannya sekian warna kuning adalah labanya jadi bisa dilihat ternyata harga pokok barang A kita ini sebenarnya itu murah ya kecil nih harga pokoknya tapi untungnya ya penjualan kita itu tinggi sehingga untungnya itu banyak ya terus barang B barang B ini harga pokoknya lumayan mahal ini ya dengan penjualan sekian maka keuntungannya kurang lebih sama dengan harga pokok ya labanya kurang lebih sama dengan harga pokok sejajar antara yang warna orange sama warna kuning kalau yang A kan kelihatan bahwa tidak sejajar antara yang orange sama kuning jadi labanya itu tinggi harga pokoknya rendah barang murah bisa kita jual dengan lebih mahal ini artinya ya nah kalau yang barang E kita bisa lihat disini harga pokoknya yang orange ini sekian ya yang penjualan kita sekian labanya sekian artinya dengan kata lain barang E kita ini ini sebenarnya barang yang lumayan mahal ya keuntungan ya keuntungan kita kecil dari sini jadi itu kurang lebih ya untuk beberapa cara mencatat penjualan dan melakukan analisa datanya gitu ya ini kalau saya lihat waktunya masih ada ya itu materi yang sementara yang bisa saya share gitu ya ini sebenarnya masih banyak rumus-rumus lainnya yang lebih rumit tapi saya rasa kita kalau ada yang bisa simple kenapa gak simple-simple aja biar lebih gampang gitu ya pada saat mengolah datanya gitu oke itu materi yang to excel-nya Bapak Ibu ada pertanyaan atau bagaimana Pak Erwin sebagai ini moderatornya Pak Erwin bukan bukan waktunya udah habis sampai 12.30 oh gitu habis juga ya Pak baiklah oke kalau begitu oke karena ada 12.30 ada lagi ya oh ada lagi ya Pak oke ya terima kasih buat Bu Nolina atas penguapan materinya selamat baik Bapak Ibu Bu Nolina adalah yang terakhir ya jadi kita break dulu nanti kita akan lanjutin lagi di jam 13.30 ya Bapak Ibu ya namun sebelum itu mohon diisi dulu questionernya di kolom chat itu sudah saya berikan yang pertama itu Pak Julius dan yang kedua Pak Erwin dan yang ketiga Ibu Nolina jadi tiga kali ya Bapak Ibu ya mengisi questionernya kepada Pak Julius Pak Erwin dan Ibu Nolina terima kasih atas penguapan materinya ya sama-sama Pak San apa kabar Bu Nolina kita sudah dipoto ini ya ya ini saya record dan saya foto screenshot oke makasih makasih kalau begitu kita apa Pak Ijin leave begitu ya Pak Hassan ya oke terima kasih Bapak Ibu atas apa partisipasinya mudah-mudahan bermanfaat Pak Erwin makasih Pak Julius makasih makasih terima kasih ya ijin juga Pak Julius Pak Hassan terima kasih terima kasih Pak Erwin Bu Nur Pak Hassan terima kasih selamat siang selamat siang baik Bapak Ibu jangan lupa diisi ya tiga kali pengisian yang pertama Pak Julius yang kedua Pak Erwin dan yang ketiga adalah Ibu Nolina terima kasih Terima kasih. Terima kasih.